In fi fannin ay ya tasawwar hu wa ya'rifuhu wa ya'rifahu gabla syru'i fihi liyakuna ala basirutin fihi wa yasulut tasawwaru bima'rifatil mabadi al-ashrah al-mandhuma fi kolibadhim inna mabadi kulli fannin ashrah al-haddu wal-mawdu uthumma samrah wa fadluhu wa nisbatun wal-wati' wal-ismul istim dadu hukmus syari masa ilun wal-badubil ba'diktafa wa mandarol jami'ah ha'zas syaraf tata tertib pengajian di pesantren salaf adalah akan membahas apapun harus membahas dulu tentang mabadi ashrah sepuluh dasar ilmu pengetahuan di dalam sebelum masuk ke hikam karena hikam tidak membahas mabadi kita masuk dulu ke tanwirul kulub tanwirul kulub menjelaskan tentang sepuluh mabadi dasar-dasar ilmu tasawwub apa hatinya ta'rifnya huwa ilmun yu rapubihi ahwalun nafsi mahmuduha wa mazmumuha wa kaifiyatu tadhiriha minal mazmumi minha wa tahliyatihha bil-ittisawbibi mahmudihha wa kaifiyatisuluki wa sayiri ilallahi ta'ala wal-firari ilaihi etat tasawwub di Indonesia orang sering membuat definisi masing-masing kang apa tasawwub oh tasawwub itu itu pakai jubah jubahnya robek-robek diam di dalam goa bawa tasbe segeda-geda telur asin oh tasawwub itu ini oh tasawwub itu ini semuanya membuat definisi tidak menggunakan logika tidak menggunakan ilmu mantik maka definisinya ngawur kembalilah kepada definisi diantara definisi ilmu tasawwub adalah ini bukan hanya satu definisi boleh saya kata orang termasuk orang yang yang tukang hienan definisi ketika definisi sesuatu belum jelas antara lain definisi yang belum jelas definisi ilmu laduni rata-rata laduni adalah ilmu yang datang dari Allah tanpa belajar definisi menyesatkan itu sebab banyak orang mencari ilmu tersebut tidak mau belajar akhirnya laduni diajar 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 mentang-mentang anak kiai besar aku langsung laduni laduni stress saya tahu saya buat definisi najan definisinya panjang lebar dan prinsipnya dalam ilmu mantik disebutkan definisi yang benar adalah jamiun maniun munakizun mutoridun itu syarat empat jamiun mencakup maniun mencegah yang bukan munakiz bisa dibalikan mutorid dengan guluyur bisa berlaku saya sebutkan ilmu laduni adalah orang mencari ilmu waktunya lama capeknya luar biasa biayanya besar lalu ilmunya diamalkan oleh dirinya dengan ikhlas dan ia menggerakkan orang lain untuk mengamalkan ilmu tersebut tanpa menginginkan imbalan apapun kedudukan imbalan uang jabatan dan lain sebagainya oleh Allah ditilai orang ini benar-benar menuju Allah ingin menegakkan agama Allah maka oleh Allah diberi pengetahuan tambahan dia kakarek ladun tubuhnya tubuhnya dibongkart aku anak ngaji hulacin benar sakol lacing puluhan tahun biak diamalkan kudirina dipakai ngegerakkan batur tehayang imbalan tehayang nanawan pantas di tim di limpahan selamatnya Mesir oleh Nabi Yusuf Yusuf belum jadi nabi dia dipenjara 13 tahun siangnya malamnya ibadah terus-menerus selamatnya Mesir oleh Yusuf bukan oleh menteri bukan oleh perdana menteri ladunitek itu kadanya ini takrif ini bisa diterima tasawuf diambil dari kata sufun akar kata sufun adalah bulu domba gak enak sebenarnya dah ilmu sakit luhurnang karena bulu doma andai dulu saya yang memberi nama ilmu tersebut saya akan beri ilmu tazkiah taspiyah pembersihan tapi dalam ilmu ada tata krama ada etika terkena terkena jadi bulu doma karena banyak orang zaman dulu yang ingin memperbaiki kolbu walaupun dia pejabat dia ulama dia pengusaha untuk sementara meninggalkan dulu kebesaran duniawi dan memakai pakaian yang sangat sederhana yaitu wol wol dalam arti bulu doma lain wol tropical ayuna buatan australi lain pakaian sederhana karena salah satu kebiasaan darwis para sufi adalah memakai pakaian seperti itu disebutlah tasawufun kelompok yang suka memakai baju sederhana heken baiklah beskitu dijena gitu orang tinggal miluan kita dibongkar soal penamaan jadi bukan dari sofwa hati-hati tasawuf bukan dari sofwa sofwun bersih bukan tapi tasawuf pun dari sufun kalau tasbiyah berasal dari sofwun kebersihan kesucian nama ini dipakai sebutan untuk sebuah ilmu pengetahuan khusus yaitu ilmu untuk mengetahui tingkah laku kolbu kelakuan kolbu jadi tasawufnya lain gak jubredan batur nyanyalah batur hayo he mempunis batur bukan tasawuf itu orang yang punya pengetahuan untuk ngontrol kolbuna memeh memeh muncul menjadi sikap baik atau buruk dikontrol dulu oleh dia halus ya goreng ya salah ya bener ya tasawuf tak cocok terjeng syariat cicing di negara prosedural tercocok terjeng aturan dikontrol setiap ngomongnya tingkah lakunya apapun yang ia lakukan dikontrol tahu ahwalun napsi mahmud doha jadi badaltina ahwalun yang baik-baiknya iman syukur ridho ikhlas semangat gesit cerdas pokoknya sakabih sifat-sifat halus sing narti sing apal sing nyah somong adigung takabur beleguk bedegong korek belik hasad dengki dan lain sebagainya semua penyakit-penyakit kalau cukup dengan tahu saja atau untuk membuka-buka orang lain bagaimana upaya membersihkannya kalau tasawuf baru pengetahuan tasawuf ilmu sama dengan baru belajar resep itu pernah masak resep sop bisa resep rendang bisa resep semur bisa 10 macam resep 100 macam resep bisa tapi masak gak pernah begitu nyansop di konengan bikin sup pakai kunyit kenapa karena dia taunya resep saja saya hormati al-mukarumin yang sudah faham ihya u'ulumitin naso'ihut diniyah naso'ihul ibad dan banyak kitab-kitab tasawuf yang sudah diaji di pesantren-pesantren kita sebenarnya jurumiah pun tasawuf al-fiah pun tasawuf tergantung kemampuan kecerdasan pendalaman oh masa begitu syok tinggal jurumiah maimuniyah lirab'i arbaun alamatin kalau orang ingin rapa tinggi derajat di dekat Allah arbaun alamatin ada 4 tanda tangga ad-dommah itu satu domun berkumpul dengan guru yang ahli tuh domah ngek kedenya wal-alipu alipul isnin bergabung dengan guru terus nempel tegudu cicing wajeng guru najan jauh tetap nuturkan alip wal-wau jamah berbarengan jeng batur baru nantinya ada nun di ujung itu jurumiah waliullah saya jurumi itu ada jurumiah al-kalamuh wala ada jurumiah tasawuf al-fiah parpa bidomin wansiban patan parpa bidomin kalau anda ingin tinggi derajat temui cari guru akhlak selain guru ilmu belajar akhlak jangan meninggalkan ilmu belajar ilmu jangan meninggalkan akhlak orang tinggi ilmunya tapi akhlaknya tidak baik tidak bernilai di depan bisa ngangguk ngangguk di belakang ngomong berakhlak tapi bodoh juga rugi rugi pak rugi pak ayah akhlak nama saya dengan bodoh ulul albab zikir fikir dua-duanya gabungkan dua-duanya ya baik tidak cukup hanya dengan tahu hadirin jangan dengki hadirin jangan sombong pak ustaz sombongnya sudah ada dalam diri saya kumahanya pokona jangan buntu dia buntu dia ditujukan oh sombong cara micu ini alat ini cara baru itu dokter ini obatnya diagnosa ini ini penyakitnya diagnosa ini obatnya terafinya minal madbumi watahli yatihah ngahulu memperindah bil itisaw bibimahmudihah dengan merubah akhlak merubah sifat wakai biyatuh suluk dan perjalanan cara melakukan perjalanan kita ini seperti orang yang tidak punya perjalanan kumah ibadah 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 kumah aturan aneh gitu harus suluk semua orang harus suluk jikalat masal kak selkek jana suluk ngamah jalan nyuk ceruk jalur dari mulai Allah menciptakan makhluk tidak bisa dirubah jalurnya segitu saya orang yang insyaallah tidak terpengaruh dengan istilah modern moderna karena modern itu jadi alat tipu jadi alat tipu yang modern adalah yang baru setiap yang baru adalah modern akhirnya orang islam dipermainkan dengan kata modern baju modern begini modern rame-rame cara makan modern begini gaya modern begini terbawa oleh modernisasi kalau menurut saya modern itu nilai sesuatu yang bernilai itulah modern quran itu super modern kalau ditinjau waktu bisa disebut kuno quran 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 hadis quran rasul quran padahal justru dia pelopor modern hati-hati dan melakukan perjalanan menuju Allah itu perjalanan kumaha dengan perjalanan ini orang yang banyak tidak faham yuk bismillahirrahmanirrahim ngomong sumaradadnahu asfala safilin tafsir sumaradadnahu asfala safilin bisa pakai tafsir mulkiyah tafsir lapis satu manusia dari bayi lemah menjadi kuat dan nantinya lemah lagi oke bisa cara orang kuring dipakai ngegel jengkol kalau makal asfala safilin sumaradadnahu asfala safilin manusia tadinya mulia jatuh menjadi ahli neraka rodadnahu asfala safilin tapi kalau kita bertanya kepada seorang ahli menyelam dalam makrifat antara lain sayyid syekh abdil qadir al-jailani dalam sirul asror the secret of secret karya agung seribu tahun yang lalu dan hilang dari peredaran di indonesia pak jajian berani mengatakan hilang dari peredaran kan tokoh-tokoh kitab di indonesia banyak dan besar-besar iya tapi hati-hati mobil dengan kunci lebih besar mobilnya tidak ada kunci sebesar mobil tapi kalau tidak ada kunci mobil tidak bisa berangkat rumah dengan kunci lebih besar rumah tidak ada kunci sebesar rumah tetapi tanpa kunci kita bisa masuk dari kitab yang berada di indonesia kuncinya hilang yaitu kitab yang membahas saudara kata kang toto asmara tasmara kenapa uang satu dolar gambarnya mata satu dan piramin menunjukkan bahwa mereka berkemampuan mengincar seluruh dunia bukan menodo kitab-kitab buku-buku yang masuk ke indonesia dideteksi oleh mereka musuh-musuh islam karena itu saya mencarinya puluhan tahun pak untuk kelas jadi kiai ajangan kuringis jadi di tahun 78 tapi kalau ditanya ruh saya tidak bisa menjawab rata-rata dunia termasuk Indonesia ulama cendekiawan kalau ditanya tentang ruh selalu menjawab jadi jangan dipelajari urusan Tuhan sama dengan mobil mogok masalahnya baterainya lemah datang paraden kata paraden kenapa mobil mogok baterainya lemah paraden baterai urusan Jepang jangan diurus oleh kamu kira-kira dengan patwa paraden seperti tadi mobil tersebut berubah menjadi maju atau tetap mogok maju atau tetap mogok kenapa tetap mogok karena tidak ada yang berani memperbaiki baterai sekarang saya mau nanya subuh banyakan yang sholat di rumah banyakan yang di masjid sakit badannya apa sakit rohnya maka yang harus diperbaiki sedangkan roh jangan dipelajari hati-hati patwa berbahaya seorang dokter profesor ulama berpatwa seperti itu menyesatkan umat harusnya begini pak bagaimana tentang roh oh maaf saya bukan ahli kuduna kita lain jangan dipelajari berdasarkan quran saya harus berkelanan dari banten sampai madura harus mukim di makom makom awliya mohon maaf berpuluh-puluh hari di satu makom 40 hari satu makom 40 hari 40 hari apa yang saya cari jadi ajangan madang pasantren pasantren santri gesloba dakwah geslaku jadi mau balik pengurus majis ulama dan lain-lain nyari apa pajijat ini nyari roh semangat informasi tentang roh alhamdulillah bertemulah dengan pengersaabah di surya layak saya tidak kutus kepada pengersaabah kalau bicara begini buktinya saya menemukannya dari beliau di bidang ini bertemu dengan beliau sambil tersenyum beliau ya kita benar ajangan mengpuluh-puluh tahun kemana-mana nyangan ya kita benar padahal saya tidak menyampaikan saya perlu itu terjemahkan kuajangan saya terjemahkan kitab tersebut dan jelaslah sekarang kecele kita dimana kecele wow Indonesia Malaysia Singapura Thailand Asia Tenggara khususnya yang saya tahu hampir rata-rata sepotong ini ayat melarang mempelajari ruh sepotong ini ayat ilmu serba sedikit Pak Kiai kok ilmunya sedikit Pak Kiai bagaimana ruh urusan Tuhan sepotong paragi mengpenan ketidaktahuan ruh sepotong lagi untuk dipakai dalil boleh ilmu sedikit dia yang memogokan padahal ini wawunya adalah waw ataf yang diatapkan adalah jumlah bukan kalimat muprod makna fi illa istisna menurut Balagoh al-istisna bak dan nafi yubidu taksis terjemah kementerian agama dengan hormat saya menghormati kementerian agama saya tidak mengatakan terjemah ini mengandung unsur bahaya saya tidak sebut begitu terjemah kementerian agama adalah terjemah standar sengaja dibuat seperti itu untuk tidak terlalu pening difikirkannya tetapi bagi para ulama tidak akan dalam ayat-ayat tertentu seperti ini tidak akan ikut membahas seperti ini dan mereka bertanya kepadamu tentang roh katakanlah roh itu termasuk urusan Tuhanku ini tidak ada koma di sini sebenarnya dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit enak kenapa pengetahuan bapak sedikit berdasarkan quran ini bukan ke situ ini terjemah kalau pakai ukudul juman jauhar al-magnun samarkondi pakai apa pakai balak dan benar-benar kubelikan ilmu ruh kepadamu dalam kadar sedikit coba ilmu 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 apa pakai alif lam alif lam berguna li ahdi zikri li ahdi zihni disini li ahdi zikri ilmu tentang roh bukan ilmu yang lain ilmu tentang roh dari mana pajajan menerjemahkan dan benar-benar di diri kita pakai wasodik-sodik dan benar-benar wani-wani etama ya ilah ngaji balak lah la ilaha illallah tiada Tuhan selain Allah Tuhan itu hanya Allah dan benar-benar kuberikan ilmu tentang roh kepadamu dalam kadar sedikit sedikit menurut ukuran Allah sedikit menurut ukuran Allah anda mancing di kolam saya di depan dapat ikan sebesar telapak anda sebut laut sebab mancingnya dimana berangkatlah anda ke Cisolok mancing di laut lepas sana dapat ikan sebesar paha letih sebab ukurannya ukuran laut dibanding dengan ikan yang segede kapal begitu pun ilmu ilmu sedikit ini menurut kadar Allah mahal luas untuk kita minimal kita tahu bahwa roh kita empat lapis roh kita empat lapis ini sekelumit resumo daripada the secret of secret sirul ashror alam ini mulki adalah kurungan langit satu bumi matahari bulan bintang bintang sekian triliun bintang yang sampai hari ini belum ada yang bisa menyebutkan jumlahnya itu adalah alam mulki semesta semesta itu adalah alam mulki ya ulama makuduna wawasan mulki melakut jabarut lahut dibawa ngawangkong seprovinsi di kuat lenang dibawa ngawangkong desa kuat tekap pahap ini ini yang harus paling dulu tobat kita ulama lho tengah nyalakan pemerintah pemerintah diangkat jadi pegawain lagi ditanya tamat takrib atau hentun kita ulama semesta ini itu mulki itu alam paling kecil itu kurung batok setelah alam mulki dikurung langit satu masuklah ke alam kedua yaitu alam malakut malakut sama wat tujuh lapis langit hiji dua tilopat lima gede tujuh ceritanya dalam mikroj itu kumah hikam itu jadi beraskadio anda dihantem hikam di tengarti perjalanan kia nama kapan nanya naun guna itulah hikam jadi dongeng itulah hikam jadi pajangan itulah hikam hanya jadi alat show perjalanannya dulu kalau bapak datang ke sini bawa tambang 100 meter lalu bawa kawat-kawat baja saya akan tanya pak buat apa itu gak tahu nih tambang karena memang gak tahu perjalanan padahal bapak akan dibawa apa itu hacking akan dibawa memanjat tebing di gunung gede oh orang sekarang kebanyakan gak tahu perjalanan yang disebutkan perjalanan adalah mati selesai mati calon surga calon neraka kiamat hisap selanjutnya surga neraka itu perjalanan perjalanan hidup anda kita harus tahu tugas kita sekarang apa harus roji'un harus lagi-lagi di Indonesia innalilah dan roji'un jadi ayat kematian mangratus-ratus tahun ulama geledegan cendekiawan innalilah roji'un mati kalau saya doakan semoga hadirin cepat roji'un sawareh amin sawareh cipta ngomong sebab tahunnya roji'un itu mati lihat ini ini nanti lagi saya bahas panjang lebar ini sekelumit aja supaya apal perjalanan diawali dari kama arsal nafikum rasulah 151 hayo ahli sunnah ini disebut ahli sunnah memahami Al-Quran 30 juta secara utuh lain kia Muhammadiyah jago Quran versi jago Quran hayo ahli sunnah kitab sapinah nugus ceding ini yang jadi perbejaan itu kikituan saya syuryah di Jawa Barat wakil rois bahkan katanya tapi oleh kawan-kawan di Muhammadiyah saya dipercaya sebagai dewan kurator bersama STI saya saya pernah jadi pengurus pengabdian kepada masyarakat ketika ketuanya Pak Sidik sebelum profesor Allah mengutus rasul tugasnya triti tiga ti yang pertama adalah tilawah yang kedua adalah tazkiyah yang ketiga adalah taklim singkat cari ta'weh ketika manusia membangkang manusia akan tetap kami sayangi untuk kita ngomong tengah waro rajat siyah eh kita mana kita ada Allah tidak seperti kita Allah mengutus rasul menurunkan Al-Quran diberi penjelasan ternyata membangkang aku tetap menyayangimu tegenahnya untuk umat lain dulu kalau membangkang siksa untuk umat Muhammad beliau Allah menyatakan aku tetap menyayangimu ibu melihat anaknya membangkang dia memainkan api ibunya tetap sayang salah satu cara menyayanginya dicepret dipukul dia memukulnya itu kasih sayang arti nesiti ibu marah itu marahnya wala nabluanakum kuberikan peringatan kepadamu ujian kepadamu bala tidak wala uadziban nakum cing arti karena kalimat tamu jorok kalimatnya wala nabluanakum bala buka dulu kamus bala itu apa ujian kalau kita mengkulihakan anak sedang ikut ujian alhamdulillah pun anak ngerik ujian alhamdulillah pun anak tadi kalau ujian justru senang kalau diuji ini sudah mulai hikam cara berpikir hikam kalau kita mendapatkan ujian lagi kok saya ini begini Allah itu bagaimana pada saya aku capek jadi jelmak itu datang ujian alhamdulillah siap ya Allah layanan cengeng ini penyakitnya kalau di uji cengeng mana bisa lulus orang cengeng ya kira-kira saya jadi Kiai di Nagro punya pesantren segede ini ukuran kampung sukses atau gagal lulus atau gagal kira-kira mulus tidak ada gangguan atau banyak gangguan gak akan tahu sendiri karena saya mampu menghadapi gangguan sampai hari ini belum berhenti gangguan itulah hidup kalau tidak mau diganggu ya masuk surga sana entengkiya muntah yang ada gangguan mending paeh loh gak ikut surga bukan neraka gangguan doi ah dia buah ngomong ayo ayo hikam hikam dengan apa ya Allah engkau akan menguji hop banyak ketakutan daerah kita ini daerah yang belum aman masih banyak gangguan keamanan lah artinya walaupun tidak terlalu berat dibanding dengan yang lebih berat ju kelaparan mahal beas kurang gizi juga masuk pada ju kelaparan itu bukan busung lapar aja kira-kira kita orang cukup gizi apa kurang gizi sih jujur aja berapa kali minum susu dalam sehari 4 sehat 5 sempurnanya enggak itu cuy wanaksiminal amwal terpuruk ekonomi mudah ini wanaksiminal amwal nebaknya mudah yang hadir disini punya tabungan masing-masing 100 juta enggak punya biaya untuk biaya anak sampai S1 enggak untuk nyantrenkan anak selama 10 tahun siap enggak utang utang punya enggak anksiminal amwal kurang itu kontektual semuanya enggak ada yang tidak kontektual kurang itu untuk motivasi membuat enak telinga tapi kalau kurang hanya untuk itu aja oh kan anda ketawa apa cuma untuk itu kurang tidak huda petunjuk harus rinci harus tertuang dalam konsep ini pentingnya bersama cendekiawan kenapa saya hormat terus kepada para sarjana dan mengharap-harap sarjana yang yang berfaedah yang betul-betul mampu membawa umat karena kalau kiai lebih kepada dogmatis dogmanya pegang bulat-bulatnya gitu ayat-ayat karena para sarjana lah yang yang bisa menuangkan dalam konsep untuk kiai agama bisa nanyir kusurangan sukabumi bisa disebut pengelola baz terbaik saya sebagai ketua dewan pertimbangan karena saya mengangkat kawan-kawan tanpa fanatik kelompok yang dari Muhammadiyah yang persis yang mana ayo pajajian bagian patul mu'ina didinya bagian konsepnya apa sulitnya wal'an pus penyakit dan kematian wassamarat pertanian yang tidak menghasilkan kesejahteraan siapakah siapakah yang akan lulus dari lima ujian tadi yang lulus adalah yang sabar belum selesai karena ini baru tanda ayat bukan akhir kalam siapakah yang bersabar itu al-ladina tegesi nya etak perlu dieces gendai al-ladina idha asobatun musibah orang-orang yang mendapatkan nanti dulu stop dulu sering musibah itu yang pahit-pahit aja karena ada hadith al-musibah mayu dilmumin hijib perkeran umatak nganyerikan ngaripuhkan kakarek musibah rasulullah pernah bersabdar seperti itu tapi dalam konteks apa harus dikaji lagi mari kalimat musibahnya pakai kailani jenjakulu ayo musibah sulasi rubai mujarod mazidvi warnake bab asal goer asal nakis ajwab mutal ajwab ajwab ditanya nukitu nang lagi kelepakan nerangkun bisa hadirin sekali nge balak bak tapi terpaham nge beres pidato amplop besek kesitu larinya mohon maaf alhamdulillah saya bukan orang baik tapi orang jelek masih kene eling dirina jelek makanya mau memperbaiki diri gitu lah etak kesalus lah mene kene ngello ngaku gelo daripada ngello ngaku cager bablamun jilema ngello ngaku gelo harapan bakal cager kamu gila iya saya gila ya kes mulai cager kamu gila apa gue sehat sehat oh iya gelo kene yuk saya itu orang seperti itu jujur aja wah update lain jelek bener sebenernya acinar supaya ngomong tapi tadi tiba ngoreng ngaku halus mene ngoreng ada harapan rake cager pak mobilnya jelek iya makanya masuk bengkel harapan cager tapi mobil butut di jalan gelo berang kok mobilnya jelek oh enggak lihat masih kuat pakai gigi satu sekali nyiap empat naon beca siapakah yang akan lulus assobirin ialah orang-orang yang mendapatkan apapun yang mengenainya arek arek amis etta arek fahit arek genah atau tegenah musibah kalau lidah berucap hatinya sadar sebab lidah berucap hati tidak sadar beok namanya ngigau namanya apa yang ia ucapkan innalillah eh Rab dulu ini bahasa Arab lain bahasa sunnah inna inna harpun nasbin wat tawqid na domirun mutasirun barijun ismu inna mabniun alasukun bimah nasbin leanna husmun mabniun laya terbiri rob walam harpujarin walak tuljar alam majlun bilang wajar wal majlul mutalikun bimah tindiruh kainuna wistakrorna bereng sarari Arab kenae nulain kiai tong ilmu alat jadi untuk alat menjadi jago ilmu alat itu untuk mampu menggali kedalaman Al-Quran dan As-Sunnah digali untuk umat supaya umat maju ya lain jago alat balak alat ini maka saya di Malaysia mendapatkan penghargaan bukan para profesor disana dari Kuala Lumpur dari negeri berkumpul disana mereka merangkuh makasih dari dulu kami paham bahwa matilah selalu betul betul dulu kami paham matilah selalu banyak profesor ini Pak Jajian izin Allah diundang ke istana negeri dan mendapatkan penghargaan dari Tunda Tuk Sri Maharaja Sultan Sabah sampai disebut pensarah agung saya disana oleh mereka gara-gara enaknya ilmu luhur di Malaysia harga di orang kurang bernilai di mana lain hayang ilmu di orang di huapan sehingga Tunda Sultan Sakaran Sultan Sabah datang ke sini minta saya Pak Yai bagaimana kalau Pak Yai tinggal bersama kami di Sabah apa dia mau keretekah mau pilih full atau Mercedes apa mau pakai Land Cruiser kalau merangan aki-aki gitu jadi itu New Ice Saem setengah mobil mohon maaf sediakan rumah besar kebun kelapa sawit mau berapa hektare karena dia punya cuma sedikit cuma 25 ribu hektare nanti dia tukang nanti dia suka bumi aduh pakai mobil di Nes Avensa nuhun nuhun kak bupati kadewan nuhun nah datang ke sini beliau polisi ribut tentara ribut karena ada pembesar Malaysia datang tidak forma habis dari Suriyalaya ke sini kembali ke tadi jadi innalillah ikrab dulu kenapa pemikiran saya tidak ada yang membongkar sampai hari ini tidak ada yang menolak satu saya sebagai rois jamnya torikoh tidak saya suruh membuat bedrop ini sebab ngomong rois jadi rois ngomong silahkan sok ikrab innalillah hesek ikrab innalillah adalah kuat iman diri saya milik Allah rumah saya milik Allah mobil saya kebun saya milik Allah sawah saya milik Allah gunung saya milik Allah pangkat saya itu manusia innalillah semoga semuanya innalillah makin kenceng aminnya semua paham itu hikam itu baru sepuluh menit muka ini bahkan di masjid kalau ada assalamualaikum pasti innalillah ayo yuk rajin wa innalan satunya kita sedoyo ilahi marang Allah ku rajin nak balik kembali pada aturan Allah back to basic kembali pada aturan back to orbit wa shamsi demi matahari wahai matahari engkau kuciptakan aku menciptakanmu tugasmu adalah memberi sinar kau harus berjalan di orbit yang sudah kami tentukan mana kala keluar dari orbitmu hancur itu wawunya wa shamsi kita sering membahas shamsinya tapi wawunya gak dibahas wa shamsi wa duha wal kamari demi bulan wahai bulan engkau kuciptakan aku bersumpah denganmu engkau ku sumpahi tugasmu adalah tolong disebut tugasnya apa bulan tugas bulan adalah ayo jawab ma menerangi apa kapan dari kitab apa anda berani menyebutkan bahwa tugas bulan adalah menerangi dari lagu keroncong di bawah sinar bulan penampur nama saya pencipta lagu pak itu ada tuh lagu baru yang sekarang dirilis sekarang di Bandung bukan tugasmu adalah waktu penentu waktu pak sda pementeri agama berani mengumumkan di tv bahwa ramadhan di awali pada hari senin kemarin atas dasar karena yang rakyat melihat bulan tidak menyinari dia hanya terpantul oleh matahari jadi lagu keroncong aduh saya tidak keren ngadeng ini adalah alam mulki nah kembali ke tadi wainah ilahi rajinun udah mudahan kita semua rajinun wah kereks seperti sebuah benangan jandera karena hikam kereks mabadek na wungkul kereks pengantar serobah cara berpikiran waduh benar hayo kenapa umat ini mogok kenapa bangsa ku tertinggal kenapa negara yang begini besar dan subur kita harus miskin kita harus tertinggal salah kita jangan salahkan orang lain seolah mereka yang ngobok ngobok ya inna ilahi rajinun bila mana manusia sudah memiliki innalilah dan rajinun ulaika diteruskan ima ngesan dikadinya wakoma w titik pada hayabubulan the end ngesan keliru lagi malas ini ini berangkat dari malas belajar sudah terlalu senang didengar orang bodoh kurang gaul yang selalu hurin mendengar bagaimana Syabdul Qadir Jailani betapa bodohnya saya betapa jeleknya saya ibadah saya orang beliau sholat subuh dengan wudhu isya 40 tahun disini sebulan sekali saya mendengarkan sekelas saya masih menangis sebenarnya kita juga pernah sholat subuh dengan wudhu isya sebab sholat isya kesiangan sholat isya setengah lima jangan jadi sholat subuh aku wudhu isya ah tamang capro gitu pengersahan terjemah kementerian agama ula'ika mereka adalah yeh sopan nanti pakai sastra tak orang pakai sastra yuk ula'ika siap siap tidak akan marah do'le'i bontak penulai kata isim isyarah lihat faidah dalam jauhar al-maknun faidah isim isyarah itu antar lain idhar seperti orang mencari sendal kemana sendal orang kemana sendal saya kemana sendal saya cengengesan kemana kita temukan di depan mata dia isy aku bentar melotot tapi itu macam gobloh yang mau dipanyangan ula'ika kok mau ditambah goblok enteng enteng sekasar tering minimal bentar manusia seperti itu akan mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang dari Allah dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk yang tidak inalilah dan tidak tidak dapat petunjuk ketua enggak gening kadinya ajik mataka darah dia panah yang etan etan barokah pengersa guru simkuri ngahidmah ke pengersa ama ngahidmah ke pengersa abuya ke abah tipar kemana mana ke pengersa guru guru ngaji guru taretat yang segala lupa diberek waw iya ngaduakin iya ngaduakin jadi orang diberek waw istilah pengersa alhamdulillah ke guru diduakin roji'un sudah apa roji'un itu roji'un adalah sumar kita diturunkan pertama kita diciptakan di alam lahut bersama semua roh dari nur muhammad kalau kita ditanya berapa umur anda umur saya 50 tahun 60 tahun umur jasad sedangkan umur roh triliunan tahun umur roh triliunan tahun selain seribu tahun sejuta tahun miliar tahun triliun tahun kita saya anda kita terjebak bahwa roh adalah nyawa padahal nyawa itu roh lapis satu jismani disebutnya silahkan anda kalau mendengar pembicaraan saya mungkin saya tidak pernah bicara jasmani tidak pernah saya tidak berani bicara jasmani jasmani ianya tambahan yakni sebat tinggal jasmani tinggal jasmun buka komus apa makna jasmun saya tidak bertemukan makna jasmun yang ada adalah jismun badan jismani ruh badan jismun badan jismani ruh badan lihat abis keempat khususus itu alkudsi kita kalau ngomong roh kudus lebih banyak dibahas oleh agama lain itu orangnya but roh kudus roh kudus ngomong ngomong lahut tidak berani lahut kalau anda buka injil silahkan buka barnabas bagi kelas bagi level peneliti kalau kira-kira yang cepat terpengaruh jangan anda di akhir injil puluhan halaman adalah allahut 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 gawe alusi itu dengan si itu salah iman orang iman benar dengan goreng gawe benar iman goreng alus gawe salah tagihan kita di kristiani para pendeta sering berkumpul untuk doa bersama berkumpul puluhan hari mereka melakukan munajat kepada Tuhan agar Tuhan mengutus agar diantara umat kristiani ada yang hamil menghamilkan bayi luar biasa sering disebut bayi ajaib cerdasnya luar biasa dan berhasil pak saya tau karena saya pernah didatangi si melinda namanya dari batam baru lulus SMA lulus SMA umurnya paling seberat 15 tahun mana pak amil kusairi ada ga pak amil kusairi beliau beliau tuh pak amil kusairi dari nyangkokot ampurung-ampurungan di mana-mana datang sampai ke nyangkokot ke kampung seberang sana akhirnya dibawa ke sini katanya kata beliau hari Senin diajari surat yasin dengan terjemahnya hari Selasa hafal itu bayi hasil munajat para pendeta saking ingin Kristen maju perlu pemimpin yang hebat maka mereka berdoa terus-menerus saya mau bertanya Kiai kapan berkumpul berdoa bersama agar lahir nanti seorang bayi luar biasa dari hasil doanya para ulama justru terbalik kalau sudah jadi Kiai besar melihat lain sikut sana sikut sini tidak mau dilangkahi ini penyakit Islam menghancurnya bukan oleh orang lain jangan menuduh orang lain Yahudi kecil Nasrani kecil kalau kita sudah benar berpikirnya mohon maaf kiai jengkiai perebut bedu perebut adhan perebut ngimaman idul adha perebut pingping doma perebut ngurusan mayid perebut ngimaman perebut hutbah ya Allahu ya karib betapa dangkalnya otak itu namanya main bola kehilangan gawang main bola kehilangan gawang akhirnya bikin gawang gawangan ngambil batu bikin gawang ngambil peci bikin gawang ngambil sedal bikin gawang surat sering masuk tidak pernah paham ya ini dulu ini dulu sebelum masuk ke hikam ini dulu hikam ini sebenarnya kalau yang ngaji hikamnya paham betul tujuan hikam setiap akan membahas hikmah harus diawali ayuhas salik wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah dah hikam dipakai dengan bahan pidato ayuhas wahai orang yang sedang melakukan perjalanan ruh menuju menuju Allah dari mana nah ini ini rumus dasarnya dalam diri manusia ada empat lapis ruh ini dari syabdul kodir jelani layak dipercaya karena beliau praktisi dan bukti alam ada empat mulki ini melakut langit satu sampai tujuh jabarut yang disebutkan sidrah muntaha alam kosong setelah langit ketujuh ke sana barulah masuk ke lahut yang disebutkan hajiz baynal harumain kita itu disini di salah satu planet disini badan kita disini ruh kita harus keluar dari badan kita dan terus melakukan perjalanan iya bapak anu capek tanggal kudu puasa mang puluh puluh tahun iya buktinya adalah apa di Jawa gak usah sulit-sulit siapa yang menolak wali songo wali songo gak ada yang mendebut pendekar songo Islam di Jawa dikembangkan oleh pendekar sembilan oleh penembak sembilan oleh pesilat sembilan enggak oleh wali wali itu apa definisi lagi oh wali itu ialah orang yang bisa terbang dari pohon kelapa ke pohon petek gaya baga ialah orang dulu yang gagah sakti ceksa keliru anda mengatakan bahwa wali adalah orang dulu dulu itu apa ya dulu itu waktu yang sudah lama saya mau nanya kalau dulu disebutnya dulu apa itu sekarang orang dulu mengatakan waktu dulu jadi kata dia sekarang nah kalau sekarang disebutnya nanti dulu jadi kalau wali itu orang dulu ya orang sekarang punya benang diwayan diparius anda dengan pemikiran pemikiran yang memogokkan umat islam wali kudu timur 12 pan 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 untuk bidang ilmu ada 12 pan ilmu alat untuk bidang ruh ada 12 pan ilmu zohir dan batin wali geseng tengah jihola banyak para wali seperti bilal saja tadi ya temah santren tenawan tapi langsung punya iman kuat baik saya percepat jismani nah ini ruh yuk kita sebut dalam diri kita yang pertama ada jasad ada kolbu saya mau nanya kita punya kolbu apa anda punya kolbu itu bahasa Arab apa bahasa Indonesia bahasa Arab yuk bahasa Indonesia nya apa hati kalau itu hati hati itu yakin tidak ragu ragu saya mau nanya idul fitri pernah ada yang bikin sambal goreng hati enggak ada enak pakai ulen malah masaknya terlalu banyak tapi tidak dibuang dihangatkan kembali tapi kaget hidung disebutnya golenrang cekurang tasik beleketek cekurang sukawumi alias bobeye seni idul fitri tiap pagi dicari dengan kencanya kalau ulen dengan ketuhun dengan daging kalau menemukan bangga luar biasa Alhamdulillah ini gak digigil tuh asla aja dikira dikira daging ternyata lengkuas gitu ya sudah sudah tambah intermesol sedikit kalbu itu hati hati itu idul fitri ada enggak yang membuat sambal goreng hati ada enggak yang membuat sambal goreng kolbu tidak ada minta ente keselior tadinya tadi anda mengatakan kalbu hati hati kalbu ternyata sambal goreng hati bukan sambal goreng jadi kalbu bukan hati gimana tenang tenang sudah saya temukan rumusnya saya taikan ini di internet dikirim ke seluruh benua ke Amerika ke Australia ke Afrika ke Eropa ke mana kita kirim kawan-kawan kita banyak di mana-mana baik kita lanjutkan nah kalbu itu hati-hati ternyata kalbu adalah dimensi abstrak dalam diri manusia kalbu lain daging hati kalbu lain jantung inilah latifah kolbi ya baik sudah jadi manusia dirinya adalah empat lapis ruhnya pun empat lapis ruhnya pun empat lapis alam pun maka yang disebut roji'un adalah dia harus kembali kepada Allah ruhul kudsi'nya badannya di bumi tapi ruhnya harus kembali kepada Allah itulah roji'un itulah suluk itulah tasawuf itulah perjalanan ruh menuju Allah hikam ini adalah ilmu untuk melakukan perjalanan ruh menuju Allah oh oh kakareko balikkan dikandain nah lain oh nah hikam itu jadi oh dihantam jadi bahas itu yang jadi pembahasan hikam jadi ngawur enggak mengih hikmah enggak goreng nubunghar enggak goreng tukang usaha enggak goreng pejabat menjelek-jelekan orang yang apa gelarnya tinggi mana karena memang hikam sebut saja main poli yang dipakai aturan catur main-main poli dipakai aturan pukul beda ranah beda ranah ini ranah bagi orang yang melakukan perjalanan menuju siapakah yang harus rojiun semua manusia harus rojiun tidak terkecuali potong halak sebab anda mungkin berpikir muncul lagi pemikiran seperti itu dalam hati anda betul ayah pikiran aduh gimana putus asa lagi maaf pernahkah anda melihat pemulung ada pemulung apa yang dia ambil ember pecah ember baru botol bekas botol baru untuk apa dia mengambil daur ulang untuk apa daur ulang dibuat baru kembali wali itu daur ulang kalau nabi master contoh tidak itu itu aneh nabi bager kalau nabi soleh nabi baik itu aneh memang tidak itu maksum kita hebat kakmah bubututan jadi alus sayid abu bakar mulia apa enggak mulia umar mulia enggak latar belakangnya abu bakar dengan umar sama enggak yang mana yang kelabu bukan bukankah dia premen bukankah dia itu bodigar sopan aja kita ngomong gesbeak botol sebenarnya botol arak sudah menghabiskan berapa wanita kita sopan aja enggak ngomong begitu pada beliau kan kena hormat beliau adalah mertua rasul tapi ketika dia masuk kerana tasawuf dibimbing oleh mursyid kamil mukamil berubah menjadi sayidul mudala rajanya dari semua yang adil disebut adlul umariyah itu daur ulang itu wali begitu apakah bapak dan ibu pernah zarah ke robiah adawiyah pernah mendengar waliyah atau bukan muliyah apa enggak hebat saya sudah jarah di mesir saya bertanya kepada juru kunci ayuhas syaiho agulang berapa rakaat dia sholat hari semalam al-farakaat subhanallah kata dia seribu rakaat sholat sholatnya seribu rakaat sholat sholatnya tapi kalau anda melihat latar belakang enggak keberatan saya menyebut mantan ayawai bengal denawan gitulah anam tawani nyebut nah dirinya nyebut ya bang bar bargain dari hidung belang ke hidung belang tapi ketika bertemu dengan seorang mursi guru ada guru ilmu ada guru jangan tupang dindi kalau memang seperti Abdul Qadir ya guru ilmu ya guru ruh tapi kalau di Indonesia kesulitan ya mungkin guru ruh kurang ilmu ahli ilmu kurang ruh jadi bagaimana Pak Jajan belanja aja kesini kesitu gitu maka Pak Jajan disebut si gung celok didi ayah didi itu ayah jajan kenapa Pak Jajan nyantren di Sadang hayang timu Alpiyah Ibnu Malik kunah di Ciburum hayang memperdalam balagoh kunah di Salajamu memperdalam balagoh jeng saja mana kunah ke Suryalaya diajar ngurus kan saya orang bodoh saya ini mobil butut di tiap lengkel ayah eh Jajan ayah ditamal mana kan bandai ipis kok Pak Jajan ada di tukang las ketok di kok malu mobil tua romeng kok Pak Jajan ada di Mang Dawud mesin macet saya orang bodoh lemah disini lepas disini belajarlah pada semua enak baik hadirin ya mari itulah perjalanan menuju jadi ibadah badan sholat 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 betul tadi kita menegakkan sholat bukan sekedar melaksanakan karena kita harus melakukan perjalanan ruh menuju Allah berapa kilometer sulit diukur dari bumi ke matahari saja 90 juta kilometer kalau dari sini sampai langit ting sabar raha langit satu langit tujuh ting sabar tetapi dengan izin Allah manakala orang memasukkan diri ke rel kerana ke koridor dan ia bersungguh-sungguh sering ia mendapatkan jemputan Allah nanti di depan ada tidak ada orang yang tembus kepada Allah dengan dirinya yang sampai kepada Allah yang dijemput oleh Allah orang yang sudah jelas capeknya dulu saya ambil contoh main apa main rebutan panjat pinang ada ya panjat pinang panjat pinang lancar gak naiknya capek gak udah naik ke atas di bedawati hanap kurang kaluhur jejak kutiluhur aduh ampun udah deket ke atas di seblok di makai oli haram jadi Allah akmar capeknya luar biasa memangnya mau apa sih pengen buah yang di atas sering terjadi buah gantungan belum dicapai bos sudah memanggil dari dalam rumah sudah cukup naiknya cukup hadiah untuk kamu sudah tak sediakan di rumah ya itu yang di atas cuma tipi-tipian di dalam tipi 21 in ambil melakukan perjalanan ruh menuju Allah itu bingung-bingung penting orang capek saya sudah 9 tahun menjadi ketua penegakan syariah islam di sukabumi terus ngegerakkan terus nanti datang jemputan Allah bro bro lain gimana pokok itu gimana gak 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 sampai saya membuat gerakan pengamalan rukun islam secara sungguh-sungguh untuk menghidupkan berjamaah subuh sampai seperti disini gak mudah itu katanya disini ya bisa ratusan lah masyarakat itu bagaimana ilmunya apa sampai hari ini belum berhasil mau digerakkan halus tidak digerakkan lung saya kan baik itu saya dulu keliling sendiri pakai motor kakal burki dulu hudang-hudang gugah-gugah gugah tak yuk masyid kebenaran dipotona kerloba minang di masjid iya barjamaah subuh tersakir kan soal fikih malah itu benar betul perempuan lebih baik di rumah kalau perempuannya seperti ditoi tidak boleh keluar rumah saya setuju pakai usul fikih wang di kita di pasar penuh dengan perempuan numpak motor cincarius aww kemana-mana ayo masih kita menang itu usul fikih di mana gak jadi itu saya diajak mikir jernih maja lah kardian berani mengatakan begini saya testimoni ada pembuktian dulu ini sudah berjalan 20 tahun terus kluk tuatif naik turun naik turun ada orang penting capek nurepot mau nurepot 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 jangan begitu baik saya percepat sampai di mana tadi sampai usul kembali kepada rojiun kepada hikam ini adalah apa manuver teknis teknis bagaimana menghadapi gangguan gangguan dalam melakukan perjalanan ruh menuju Allah baik mari mari kepada apa tadi Mabadi Ashroh mauduknya ab'alul kolbi sasarannya adalah pekerjaan kolbu hati-hati kolbu bukan daging hati jangan macet otak anda jangan macet kalau anda macet bahwa kolbu adalah daging hati hikam ini tidak akan berguna untuk anda dunia rata-rata di arab sekalipun di timur tengah memahami bahwa kolbu adalah daging hati ke kolbu dulu supaya jelas sebab ini modunya kolbu yang tadi gambar gambar awal dalam diri manusia ada jantung ada daging hati ini ginjal ini paru-paru paru-paru suka merokok penyakitnya paru-paru tidak merokok penyakitnya rupa-rupa kita kental sekali yang disebutkan kalbu adalah ini daging hati daging hati itu liver bahasa arabnya kabid ini jantung ini yang sering disebut sonubari jawab dulu gak apa-apa salah juga gak apa-apa sonubari ngomong sonubari sonubari pernahkah sonubari saudara tersayat pernah mengalami sakit hati jadi sonubari itu bisik apa perasaan luaran atau dalemen yakin tidak ragu-ragu keliru sonubari 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 buka internet kalau di komus tidak ada buka internet ada komus internasional saya punya ahli beberapa orang yang tukang internet buka ternyata ternyata sonbur itu jangan kaget nama buah sonbur itu nama buah ini pohon sonbur ini pohon sonbur ini buah sonbur tiga awas awas ada permainan ini ada permainan di dunia ada permainan yang mengelabui umat islam sehingga umat islam sulit bangkit karena yang bangkit paling demo demo teror demo teror cek ecek ngelayanan yahudi ku demo jeng ku teror seru jeng di garawan bujur yahudi hanya takut kalau muncul lagi manusia-manusia seperti para nabi dulu biraun yang gagah perkasa kaya raya hanya dikalahkan oleh seorang musa dengan sebuah tongkat alat gembala kan di TV begitu itu kan olahnya sutradara kamu tertipu lagi atas penghambaanmu kepada ku ku berikan tongkat pusaka maafi wahai musa ada apa di tanganmu ini tongkat saya buat apa musa alat saya menggembalakan kambing itu maaf biasa kain ketika nabi musa zikir kolbunya tembus kepada Allah maka tongkatnya pun menjadi mu'jizat kolbunya dulu baru tongkatnya orang mengahul mengira kotak ajaib tambah di TV hayo serba ajaib ajaib bohong tertipu lagi Pak prop saya bangga ketemu profesor yuhaya dan lain-lain itu kawan-kawan profesor saya menyebutkan ini harus dibongkar ini ini harus dibongkar berapa ini buah sonburnya berapa satu dua tiga kalau dilihat dari dekat begini kita lihat dari jauh jadi begini love valentin love gamarnakite etama wawadulan bohong molong jeblong jurig ini percaya ente di baju gambar love di balon gambar love di mana-mana love di mana sonbur buah sonbur jantung itu bentuknya seperti buah sonbur mantak disebut sonubari makanya oleh imam gozali dalam ihya disebut kolbus sonubari ada kolbu robani sudah lamun tengerti hal anu kia-kia ngajihkan tepubuh kan tepubuh arah kemana jihna rutenya harus jelas dulu nah setelah anda tahu ini bukan kalbu ini bukan kalbu rasul menyebutkan mudgoh-mudgoh kepiawean komunikasi rasulullah berhadapan dengan orang yang belum paham betul daleman beliau sebutlah dalam dirimu ada segumpal daging dia baik semua baik dia buruk sebuah buruk dia lah kolbu padahal itu majaz mursal ini hadis hadis saya paham insyaallah hadis ini jadi sebenarnya ini bukan kolbu ini bukan kolbu kolbu adalah yuk ngomong dimensi abstrak dalam diri manusia dengan kata dengan kata lain dimensi ketuhanan ketuhanan dalam diri manusia kenapa kiai kalah oleh mas ebit kiai Tuhan di sana ya Allah di atas sana cekiai saking hati-hati takut tauhidnya terganggu maka Tuhan di sana ceksi ebit Tuhan ada di sini di dalam jiwa ini berusahalah agar dia tersenyum berusahalah agar dia tersenyum kita mau yukwai ke penyanyi dalam banu penyanyi ahli ma'ripat dituangkan dalam lagunya mohon maaf ini ngadeng siir Arab ini di Allah ini ngadeng lagu Indonesia langsung ini dianggap goreng kabeh jangan disebut jelek semua lagunya bimbo Tuhan apa aku dekat engkau gitu aku jauh engkau jauh pan etete etete hikam etete etete murid kicacu kicacu luluhur sumedang guru saya sama saja batin enggak guru kaki enggak guru kan gitu jauh dikasunaan tak tak jauh Pak Haji Ali Son Kuih dulu rahmat Allah ya kita lanjutkan jadi kalbu itu bukan daging hati dan kalbu bukan jantung tapi kalbu adalah skrip rahasia bahkan disebut kaabah hakiki kaabah kita terlalu kental nyebut kaabah adalah batu nudi ditut ya Pak Jajian meremehkan tidak meremehkan agung mulia tapi hati-hati berjuta-juta orang ke sana tapi mengapa doa kita belum dikabul saya asudes di saat Ramadan pada sholat witirnya kunutnya setengah jam kita bisa ngampleh Allahumma suril muslimina di Filistin Allahumma suril muslimina di Filipin Allahumma suril muslimina di Shishan Allahumma suril muslimina Amin Amin tapi tetap Afghanistan Raja Libya Raja Iraq hancur kenapa tidak dipelajari oleh Anda kenapa berjuta-juta Amin 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 dekat Kaabah tapi terdengar oleh Allah tapi tidak didengar karena baru memahami bahwa Kaabah adalah batu yang itu kita terlalu kental bahwa Kaabah adalah ini itu pilarnya Pak itu pilarnya yang dibangun sengaja tugunya itu sedangkan Kaabunnya batu yang digapak oleh sayapnya Malak Jibril itu di bawahnya dan itu pun masih fisik kalbu baikullah yang sebenarnya adalah kalbumu mohon maaf syariat harus kita lakukan hakikat harus kita perdalam fikir harus kita laksanakan tasawuf jangan ditinggalkan baru balancing kita Amin jadi perjalanannya adalah seperti tadi maka disebutlah kembali ke modunya ap'alul kol wal hawas gak ngurus kolbu aja yang diurus juga hawas badan perasa min haisut tazkiyah wat tazkiyah apa buahnya bersih hati dan ma'rifat kepada alamul guyub zaukon wawujdanan lanjut apa kelebihannya asyrapul ulu ilmu tasawufte ilmu nupang mulia mulia na'ilmu lita'an lukihibi ma'rifatillah ta'ala wahubbih wahiyya abdullu alal itla nisbat dengan ilmu yang lain adalah aslun laha wasyartun piha menjadi sumber dan menjadi syarat ibadah temaknya tasawuf bisa jadi sah menurut pikih tapi tidak diterima oleh Allah bisa sholat ke depan tejeng kehusuan sah-sah saja menurut pikih tapi jangan salahkan kalau tidak diterima oleh Allah siapakah wadeknya pencetus ilmu tasawuf siapa Allah logika aristotelis yang lain-lain nahu adalah Abu al-Aswad ad-da'uli ilmu tasawuf berarti Allah langsung lain ciptaan jelama prinsipnya prinsipnya ngarana menang jelama ngarana menang jelama tapi prinsip ilmu tasawuf adalah itu Allah diwahyukan kepada Rasul merupakan ruh dalam syariat wal-adjal wal-adjal an-munazalah kuliah terus apa namanya ilmu tasawuf diambil dari sofa wa-sufi min sopa kolbuh pun yang pribadi kurang pas makhudun minat tanesina sopa tina sopun terlaksana tina minat sufi wioslah ken beda pendapat cari di kitab lain masih ada istimdan sumbernya alkitab dan sunnah dan asar hadis-hadis ankhawasil ummah apa hukumnya belajar ilmu tasawuf wajib aini parduain pangerzak belajar tasawuf itu parduain semua orang harus tasawuf ulama tasawuf pejabat cendekiawan harus tasawuf pengusaha seniman atlet hmm siah kawih nyak tidak ada segmen tidak ada komunitas yang ditinggalkan jadi kia itu kos hakim salah benar salah benar ini salah jahannam ini benar surga kita bungkul bagaimana memperbaiki calon neraka saja di calon surga itu tersawuf ya saya menanya mahal mana meja dari papan lurus dengan meja dari badigul mahuni antara yang bahannya bahan papan lurus biasa dengan badigul mahuni papan biasa meja begini paling berapa 300 ribu dapat tapi papan nudijian tindak badigul mahuni nudijian atilu bulan 7 juta saya kalau masuk ke hotel hotel bintang 5 di jakarta nah masuk ke hotel bintang 5 bubuhan tanah mayar pangmayar kumpan itia suka ada kan dijajakan di depan saya nanya kepada pelayan eh berapa ini itu ada harganya apa oh iya 7 juta meja 7 juta sebab dia dibuat dari badigul yang rogok kadang-kadang kita begini senangnya bergaul dengan orang baik tidak mau bergaul dengan orang yang tidak baik memang daripada kita dimenitong tapi kudu nama orang bisa jadi halus makah dulu gudang jahiliah dirubah menjadi pusat islam mesir dulu tempat capiraun dirubah menjadi pusat islam kalau bapak jadi ustad kemana-mana yang ngenah ustad kemana ke sekian-sekian mal saya pindah masyarakat di kampung ini tidak benar keras pindah ke sana pindah capek di mana-mana keke saya pernah tiga kali keluar dari nagrog ini saking pusing menghadapi masyarakat di sini alhamdulillah balik di balik di alhamdulillah jakarta di ciputan saya bikin pesantre sunanul husna al-ja'iyah disebut kenapa disebut sunanul husna sebab yang wakapnya haji sinen orang betawi jadi sunan husna pahji hasan adik al-ja'iyah akhirnya karena pahja'iyah alhamdulillah balik di ikan alhamdulillah buktinya sekarang ternyata nagrog di sumpinganku pengersasadaya padahal ini kampung kelabu masa lalu kokom tau kokom komunis sedikit cuma 85% kelas sekarang alhamdulillah robah baik saya lanjutkan dari mana namanya namanya ilmu tasawuf sudah tadi istimewa dari quran hukum syaranya wajib masailuh kodoyahu al-bahithaan sifatil kulub kodiyah-kodiyah yang membahaskan sifat-sifat kalbu selesai apa itu mabadi asyarah kita masuk sekarang kepada hikmah nomor 1 bismillahirrahmanirrahim min alamat ilitimadi ikus tengah saking pirop sungah saking tetengger tetegenan alal amali ngatasi amal nuksonur rojai utawi sudah pengarap-pengarap indawujudiz zalali indalam nalikane tinemune tiple leset min alamat ilitimadi alal amali nuksonur rojai indawujudiz zalali baca bersama min jangan tergesa-gesa biasanya saya sampai sekitar sampai hikmah kelima puluh santai sampai hikmah kelima puluh santai lamunges dua poe kakarek rada diborobotkan kan itu karena yang kita kejar bukan tamat hikam udah klemet mah bisa lah yang tamat untuk laporan pada orang tuanya gimana kamu ngaji tamat pak ya puas aku memberi biaya kepadamu 500 ribu karena kamu tamat ya urusan selesai kopi 1 ketan 2 beres kalau kita orang-orang yang sudah perlu orang dewasa bukan untuk nipu orang tua orang tua anak hikmah mau hayang memian diri ingin memperbaiki karena itu cara saya belajar hikmah seperti ini pertama substansinya dulu dalam hikmah yang pertama ini apa sih intinya intinya adalah semangat tinggi dan ketangguhan tuh buskadinya kalau bapak yang sudah ditalqin zikir sebelum melaksanakan la ilaha ilallah akan mengucapkan ilahi anta maksud itu semangat tinggi pak ilahi wahai tuhanku anta engkau maksud yang aku tuju aku tidak akan terjebak dengan alam mulki dengan kesenangan kesenangan yang ada bukan tidak punya aku tidak akan terjebak dengan kesenangan kesenangan di malakut aku tidak akan terjebak dengan kesenangan di jabarut karena yang aku tuju adalah lahut semangat tinggi so kisah kalau saya tanya apa semangat anda jawab wusul apa semangat saudara ingin apa usul itu apa melakukan perjalanan ruh sampai kepada Allah anda sampai kepada Allah rumah rumah anda dekat pak bupati pak bupati di citengkor rumah anda juga di citengkor kalau saudara mau mengajukan proposal apa cukup dilempar ke rumah pak bupati pak cukup enggak pasti akan dijawab prosedural dong tanda tangan RTRW dulu rekomendasi kepala desa mana dukungan rekomendasi dari pak camat mana dari dinas terkait mana baru dipertimbangkan nanti di PEMDA kan gitu ya pak caranya enggak karena mentang-mentang apa dekat lalu main apa kita ngomong-ngomong perjalanan menuju Allah perjalanan menuju Allah kalau ngomong perjalanan perjalanan menuju Jakarta dekat apa jauh 120 dari Sukabumi ke Jakarta perjalanan menuju Allah jauh apa dekat jauh bingung ngejawab mudah Allah nya dekat tapi prosedurnya jauh gitu ngomong nanya cara tadi rumah bupati prosedurnya mau ya kepala buah ratu nanya gini kali itu di pipir Allah nya maha dekat tapi prosedur kalau anda ingin sampai kepada Allah anda harus melakukan perjalanan ruh dari mulki masuk ke diulang-ulang ini masuk ke malaku terus ke baru ke sampai lah anda kepada karena lahut itu laha laha itu samar langit langit ditunjuk dengan telunjuk mohon maaf kenapa pak jajan pakai suna ini saudara saya yang dari sumatra yang dari kendal yang dari jepara yang dari purwokerto kan tidak paham suna mohon maaf ya punten ya punten ngancik itu enak-enak kamu ketawa aku tidak mengerti ayat ramadhan 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 itu harus menghasilkan kurbah anda kepada Allah disebut dirinya korib itu dengan korib beda kalau korib wazan fa'il dekat kalau korib wazan fa'il maha dekat apa katanya maha dekat Allah itu maha dekat tapi tidak bisa ditunjuk dengan telunjuk ah Allah jangan didengar pakai telinga dipelototi dengan mata dijilat dengan lidah dirabak dengan perabak no tidak bisa dia lahut Allah dari Allah ya luhu samar Allah itu maha samar jadi mari menunjuk yuk sama-sama mohon maaf yuk bismillahirrahim dari mulki ke malakut dari malakut ke jabarut dari jabarut ke lahut ngastam pakai curu begitu pak cara mempelajarinya seperti nabi muhammad dulu waktu mikroj kan dari bumi ke langit satu langit satu sampai langit tujuh langit tujuh sidrah mun setelah sidrah mun taha masuk ke lahut bukan di atas sidrah mun taha tanpa karena maka jibril sendiri ditinggal ini ini tidak bisa dipungkiri hadith sohe dalam bukhari malak jibril anda tidak akan mendengar saya menyebut malaikat jibril orang gaul di internasional menyebut malaikat jibril disengsari ikan nanti ke batur masyallah malaikat jama walemufad malak lamun hiji malak lamun lobak malak ikan ini ulama besar guru besar hadirin saya di tv lihat profesor doktor maaf ya bukan fanatik kapan kita mau memperbaiki diri malak jibril dasarnya penjajian apa surat yusuf falamma ro'ainahu akbarnahu wakotana aidiyahunna wakulna hashalillahi ma'hadha basharun in hadha illa gak ada malaikat tun karim kalau satu wah ini bukan manusia ini malak ini yusuf itu maka surat yusuf terkenal ke indonesia satu apanya tampannya yang kedua zulaikho mengejar mengejar nyebutan ke zulaikho sadale ah kesalah kuloba ya omeyanun zulaikho itu barbari anak raja barbar bukan orang mesir bahasa eropa itu bahasa yunani orang barbar zulaikho itu zulaikho gara-gara surat yusuf disebut tampan dan dikejar kejar zulaikho maka surat yusuf di indonesia jadi surat pelet sebenarnya apa sih surat yusuf rumus strategi mengeluarkan bangsa dari keterpurukan lagi-lagi pak haji sef bapak ketua KNPI janyur indonesia ini banyak itu aja gimana banyak dibelok-belok surat yusuf itu cerita tentang seorang yang soleh merubah negara dari terpuruk menjadi jaya dari tadinya mesir akan hancur tujuh musim panen habis dengan tujuh musim penceklik karena ada anak soleh di penjara memberikan arahan kepada sang raja maka mesir tidak jadi terpuruk bahkan menjadi sumber pangan suaka pangan dari mana-mana datang kepada dia oleh kehebatan yusuf mudah-mudahan kita jadi anak buah yusuf tak gitu lain-lain yang diudak-mudak kenalan tapi bisa mengeluarkan negara dari keterpurukan berbara-bara senegara merusa daerah biar stimulan terus-terusan umatnya bangkit-bangkit bangkitkan dulu kalbunya bangkitkan bagaimana caranya ini caranya hikam itu teknis untuk membangkitkan semangat ya sudah balik ke tadi jadi perjalanan ruh menuju Allah kalimat inti dalam hikmah nomor satu satu adalah nuksonur roja apa katanya turunnya harapan seorang salib orang yang ingin merangkul Allah ingin berunsih bermesraan dengan Allah ingin sampai kepada Allah melakukan perjalanan di buah bimbingan ahli yang sudah sampai tidak akan sampai tanpa dibimbing oleh yang sudah sampai mohon maaf zaman sekarang banyak orang mohon maaf mengaku sebagai ahli kolbu bahkan mampu membimbing orang lain padahal baru di kelas pengetahuan dia sendiri belum sampai ke sana hari ngajak ngajak kayu yuk hari nepi kalimangan balik muadodol puntan ya jangan peserta dari Garut ngomong New York New York New York enak pitik ke Garut balik bododol kajianyur balik motocok kasukabumi balik mamoci zaman sekarang banyak orang gembar-gembor kayak dia tahu gak cukup pengetahuan harus sudah tembus diri anda nah sering orang suluk orang sedang melakukan perjalanan ruh menuju Allah apa dia ulama atau pejabat atau pengusaha atau atlet atau seniman selalu saya sebut-sebut itu pak sebab di otak manusia kebanyakan bahwa yang suluk adalah ulama yang suluk adalah ulama pukul lapa ulama kita suluk-suluk jadi jantan tingkat umur 40 tahun aduh banyak orang berkilah bahwa untuk belajar ngurus kolbu harus umur 40 tahun balik 15 tahun dari balik ke 40 25 tahun 25 tahun diserahkan hidup untuk setan masa muda dibuang masa semangat dibuang masa fit dibuang keliru anda berpikir sejak kapan orang harus mengolah ruh diawali sejak 7 tahun 7 tahun kurugus diwarah sholat eh sholat dengan warah ruh sejak kapan dia mulai diwajibkan sejak balik kalau dengan umur 15 tahun sejak kapan harus belajar tasawuf tidak diajar tasawuf keliru orang yang mengatakan diajar tasawuf yang pertama adalah nukson roja turunnya semangat yang kedua adalah azalah terpleset kepada kesalahan saudara bisa berpikir seperti ini ya reknon diajar tasawuf tasawuf tarekat tarekat ini masih kena soksalah ya jelama jelama simsyalabim nantinya jadi apa itu orang-orang pragmatis itu yang berpikir seperti itu pak untuk sampai kepada Allah untuk usul kepada Allah melalui perjalanan panjang waktunya bisa puluhan tahun jatuhnya bisa ribuan kali ya lain ini tak goreng ya lain ini tak salah ya teng muluk-muluk menisiga lamun diajar ngomeru langsungnya jadi jelama soleh entah pak entah saya mau nanya dulu nih bukan pengen dipuji kira-kira jelama soleh jelama belagu ayo cing ece saya ngomong belagu gitu saya tahu anda nyebut soleh karena saya kalau tidak disebut soleh marah ayo nganyah Indonesia jelama butut yang disebut alus sehingga menitumunang nyebut orang itu disitu adab jelama soleh jelama butut tak gitu alhamdulillah yang disebut soleh wah banyak salahnya saya banyak salahnya apakah saya orang yang sedang melakukan perjalanan iya ada mursyidnya pengersi apa mursyidnya pakai kitabnya ada amalan hariannya dikir tiap ada sholat 135 la ilaha ilallah ada ketamannya ada manakibnya masih salah mending mending teruskan diajar mending adakah orang yang makan sambal apakah dia kepedasan mending nyocel dikir disebut tobat sambal kita disebut na ngkose hah nyocel dikir ngkose hah mau apa kamu belajar topat segala macem kamu dosa lagi dosa lagi seperti enak ngomong seperti itu ini orang tidak arif orang yang kalimatnya seperti itu orang yang tidak arif tidak paham roh tidak paham nafsu imam gozali mencotohkannya adalah apa seperti utang apakah kita punya utang ke warung bayar ton pan nganyuk doi bayar doi bayar nganyuk nganyuk bogat bogat doi bayar nganyuk doi nganyuk doi bogat doi bayar doi barang rekin nganyuk doi tita jong pay orang ngutang lagi ngutang lagi begitu mau ngutang keburu mati maka matinya punya utang enggak orang di kelas kita ini orang kelas salah orang pabrik salah kita bukan maksum kita bukan nabi kita ini daur ulang MR butut maju syaitik soledat doi bebersih doi soledat asal ulang haja alah ada tadi haja aja kan ah tadi aja tadi aja buku gak haja tadi aja soledat lihat hebatnya hikam tidak mencerca orang yang salah jangan putus asa kalau anda terpleset pada kesalahan karena kita memang gudangnya salah baik sekarang masalahnya apa seorang salik yakni orang yang sedang berupaya memperbaiki diri sering menghadapi kesulitan karena tidak mampu melaksanakan amalan secara istiqomah sangat sulit mencapai tujuan sehingga timbul putus asa terbukti banyak umat islam yang tidak mau menjadi salik mung 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 talqin dikir mung talqin terekat mung boga gururu hayang boga dukun sebab kalau dukun tidak memberi amalan untuk soleh padulite siat dikir wah ini penyakit indonesia ini maka orang berlomba-lomba untuk jadi juru doa bukan jadi juru takwa ngejar-ngejar buah berkah tangkal takwa enggak diurus hasilnya berkah-berkahan muda-guda buah caw tangkal caw tadi rustah hasil cacauan indonesia tersep ngudang-gudang berkah ngabri yang berkah yang berkah ayo takwana tadi urus hasilnya juga tidak berkah benar maaf jangan tersinggung bapak-bapak yang saya tidak anti saya mantan di bidang jadi juru doa saya mantan saya pernah jadi ahli hikmah ngerti saya menjol tamu jekrek oh kol kol tahun 70 teluk pasti paling enggak enggak kelimelah seribu kalau datang Pak Lurah Haji Martin dari Tangerang datang ke sini Pak Kiyai si Sapa'i sehat ya sehat bang udah ketemu sama anak abang udah ketemu sehat alhamdulillah ya ini Kiyai ada proyek lagi 5M Pak Kiyai iya syukur deh pembebasan lagi ya terus gimana biasa minta doa Pak Kiyai ini cuma untuk buka anak-anak yang puasa wah kusabab dicabak amplop nak kanal saya ngadu anak nyan Allah mata katalar ngaran wali song apa kusah disebut baik kabih kan jeng semula anak wali ibrahim 9 derajat adih 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 kuna on pake husu 2 juta kehat kilamun tadi ijab malkan di bapak jangan tersinggung Pak bapak yang berprofesi seperti itu sayang mantan begitu akhirnya masyarakat bukan takwa minta didoakan ayo orang masih git kosong silahkan anda mendoakan orang lain silahkan mendoakan orang lain tapi dorong dia supaya takwa didoakan ongkoh didorong takwa ongkoh kakarek belenci didoakan hongkoh kakarek kuduk kutol ibadah kene mama kutol ibadah namanya itu cukup murid orang terbukti banyak umat islam yang tidak mau menjadi salik orang yang mengamalkan metoda teruji metoda zikir teruji maksudnya atau terikoh terlalu sedikit perbandingannya di indonesia kira-kira kalau umat islam 200 juta yang belum dewasa 100 juta tinggal yang dewasa 100 juta berapakah yang sudah memiliki perjalanan ruh menuju Allah saya kira belum lebih dari 4 juta se-indonesia belum lebih dari 4 juta jadi 96 juta dari di kemana ke orang sakit ada obat dimeriki racun di malaysia racun makanlah obatnya tak mau itu racun zikir itu adalah obat obat kolbu tombo ati iku lima warnane di ujungnya zikir wengikang suwe baik lanjut ini masalahnya masalahnya adalah ini urayannya tidak usah panjang lebar urayannya adalah orang yang ingin melakukan perjalanan ruh menuju Allah dia harus tinggi semangatnya itu menang kecil semangat walaupun dalam perjalanan banyak hambatan banyak kesulitan terpeleset pada kesalahan jangan putus aset terus berupaya tidak boleh kita tadi sahur pangasawa dengan Alison ngecehak musti matang soh di pikiran tingku orang orang mah gawe bener apa pekerjaannya baik saya tambahkan pekerjaannya adalah tahap awal yuk kita lakukan gerakan pengamalan rukun islam secara benar dan sungguh sungguh gerakan pengamalan rukun islam secara benar dan sungguh ini sudah jadi program majlis ulama nasional ikomah itu ikatan koryah mubarakah cepat nah ini ini sejarah ini perlu saya sampaikan kita orang ilmu orang salaf orang kolaf orang akademisi orang praktisi orang politik asalkan itu nalilah hita'ala mana jalur mana oke tapi naka Allah nah untuk pergerakan harus ada payung maka dalam musyawarah nasional ke delapan majlis ulama indonesia maaf musyawarah nasional ke delapan dan milan ke 35 majlis ulama dibuka oleh presiden ditutup oleh wakil presiden cepat hasilnya adalah ini hasilnya ini Pak Jajian sebagai tim perumus ini adalah Kiai dari Balikpapan mewakili Kalimantan ini mewakili Sumatra dari Aceh ini mewakili NTBNTT ini mewakili Jawa orang ini dari mulai Banten Provinsi DKI Jakarta Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur nyata Mang Jajian ini Profesor Nabila Lubis Nabila Lubis debatnya lumayan panjang alat juga akhirnya diketuk palu oleh Pugiai Ma'ruf Amin inilah gerakan kita mohon maaf mohon izin ini Orsinil di Budak Nagrog pemikiran yuk baca sama-sama gerakan begitu dalam buku keputusannya Pak kenapa Pak Jajian mengajukan ini dan diterima oleh pleno karena memang Indonesia itu kelemahannya disini kelemahan Indonesia tadi dia Pak rukun Islam dianggap remeh kalau membahas Jamul Jawami membahas Bukhari membahas kitab besar oh kiai besar begitu membahas rukun Islam dengan Islam ini kekeliruan Indonesia kekeliruan struktural kekeliruan yang sudah merata bahwa rukun Islam dianggap sesuatu yang kecil baik kita lanjutkan ke rukun Islam dulu berdasarkan hadis bunyal islamu ala khumsin maka seperti ini contohnya syahadat fondasi sholatihang zakat dinding saum kusena haji teh kenteng silahkan Anda buka di internet yuk sama-sama syahadat fondasi sholatihang zakat dinding saum kusen haji genteng kuduku mahai sahadat yuk masuk nusuna wehlah nusuna sahadat kudu ngabukur maripat mahabah syukur jihad berjuang sing akur hati ikhlas ulah kabur sahadatih dikuatan telap ilmu maca quran lobadikir kapangeran ngalawan nafsu jeng setan ini sudah disebar ke dunia sekarang ada yang berbahasa indonesia ada yang bahasa inggris ada yang bahasa mandarin ada bahasa jepang urdu dan lain-lain itu mana judin kajaman baik ya dirin ya bahasa inggrisnya ya ikhlas inggris inggris nah inggris 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 nah ya cina mandarin ikhlas itu hikmah nomor hiji hikmah nomor hiji bisa nyalamet ke indonesia yang pertama semangat yang tinggi selamatkan bangsa dan negara wusulkan diri ke Allah nuka dua naun adalah digawe kerja keras geneng salah doi paduli ada orang metukan naun masuk kayak benar sekaligus memang nanyin comrok saya sudah sembilan tahun memimpin gerakan penegakan serat islam kenapa bupati aku maju orang pabupati maju majelis taklimah palatur jalankan jalankan pabupati apa dengan 30% pantina 0 naik 50% 50% jadi 50% patut erak 0% menaik ini hikm nomor 1 jadi tidak pernah putus semangat untuk lokal pasantren mana saya pernah turun semangat bapak bapak ada yang datang dari hari rabu ada hari kamis tepang serang ajangan jajan ngagaya bag maki jubah atau kernaon kerna macul ngagud kerna piraku etajangan gitu nak kudu kedul jadi kiai tinggung limit kudu kudu lemes kus orang pang sebal sebelunan rasul pang hijang jelama jeng nulung nalem gawe lelok jelama datang waduh asang ngimpi kaling lap kamar ikhtek kia ikhtek kumah itu pernah putus semangat terus di gawe lain kia irah nanti ama manawi pang nginten melak meren dinasyukan buah nama manawian gawe pernah ketinggalan sholat tahajud pernah ketinggalan dalam seminggu berapa malam ketinggalan hari kabehnya seminggu berapa malam ketinggalannya sisanya dengan kuro wamin allai ni kuro te halus halus te goreng cekan lagi ngantong tika di nyah hungkul genah celi siap siap dah saya hikam hikam gawe lain hikam hayo heng adongeng wali mana kuro jadi wali aynang wali wali daya jeng wali murid wali wali nikah punya ember di rumah dimana muli di toko toko dimana di pabrik air pabrik bahannya dimana nyata di naruntah atau orang-orang jadi runtah di dawar ulang yuk yuk ayo kita terus membersihkan diri terus berjuang rukun islam hirupkan syahadat kita perkuat menghasilkan maripat maripat itu ilmu tinggi ilmu rendah ilmu penting ilmu tidak penting ilmu luhur ilmu hanap kerkelas khusus kerkelas umum minang ada yang ingin aja ngomongnya gitu lalu bapak nama keda khusus maripat dikasih nacaplak dewa hari mana khusus lain lain kukituna entong jadi itu maripat tawalu wajibin ala linshani marifatul ilahi bistik hese maripat babari hese ngamimitian ngamimitian sampai ke puncak memang lama ngamimitian orang yuk ngomong wafian fusikum hafalatub sirun dalam dirimu pelajari oleh kamu buka kopiah manjajian ibu uq panjang panok panjang anmu sata un kana puno kedua tahun kana dada atilo tahun kana bujala opa tahun kana bujur ketukang kentong kar nab bujur lima tahun kana tuur genap tahun momon jangan hantai buuk te layang-layang ada yang bisa panjang benangnya panjang atau tidak benang panjang di kaki ayam atau di gulungan rambut anda memanjang dimana gulungannya di pikiran mantak bitu di otak kan mantak bejat balik kana syahadat lah ilaha 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 diri 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 alis ini rambut apa bukan termasuk kelompok rambut bulu kayaknya ini bulu memanjangnya sama dengan rambut atas atau enggak dimana remnya made in jerman no made in amerikan no korea no citarop no pikiran mantak bitu di otak kan lah ilaha mari sekali anda berpikir alis saja lalu kalbu anda tergetar timbul jagbah getaran kalbu pahlanya lebih besar daripada ibadah jin dan manusia sedunia didinya ucu ngenah nadi ajar hikam telah ukur ngaji um tinang ngaji hikam anda punya ibadah hebat super boro-boro sholat boro-boro shodakoh boro-boro jihad bisa bililah gozwah perang cicing nama gus dikir Allahu akbar orang kena nyonang keras Allahu akbar ngunah nyongit woy da ang cep lak sub woy ah hamulah enggak marif huruf ikhpah berapa 15 adakah organ tubuh anda menurut bahasa sunnah yang pakai huruf ikhpah huntu hak nonsukun wadomah hunte wadomah huntu ikhpakun huntu adakah bayi yang giginya waktu lahir sudah lengkap bertahapkah tumbuhnya gigi terima kasih kalau gigi sudah sepanjang ini apakah terus memanjang kalau gigi ini sepanjang apa yang di pikiran mantap di otak kan mantap balik kena syahadat lain apakah badan kita ada tulangnya kalau tidak ada tulangnya bagaimana saya berdiri saya tanyakan panjang mana dari tumit ke dengkul dari dengkul ke pinggul mana lebih panjang dari tumit ke dengkul dari tengkul ke pinggul tidak terlalu panjang karena tuur karena tetepokan itu yang tidak merasa mengukur insyaallah lebih panjang daripada tumit ke dengkul kalau ini terlalu panjang ke atas ningang nagok ngagetruk jadi gitu ningang usum halodok enak di sawah panjang di awah rengang jadi tapi kenah pernah ditapak kurinda itu bahan maripat jangan tolo dibikirkan bisa meledak di otaki bisa meledak kembali pada syahadat lah ilah ilah ini mantap tiap sholat dikir eh tadi kedul dikir 165 lah ilah ilah setiap habis sholat itu malas playgroup TK playgroup kalau yang kelas SD nya 10.000 100.000 kalau dikir 100.000 itu tiga hari tiga malam apakah anda tidak punya waktu untuk dikir 100.000 pernah dikir 100.000 dikir dikir Temahanku hasil kudud Kau gak wadul, gak bohong Gedebul, rahul Dikir teh kadinya uco Bukan aliran Apalagi disebut sesat gegabah Pak Jajian tidak pernah mengeluarkan barang ilegal Ngajak KNU dibukan aku presiden Ngajak karena terekat dibukan aku presiden Ngajak KNU dibukan aku presiden Ngajak di majlis ulama dibukan aku presiden Legal barang anak Barang ilegal Teruska bumi Teruska pun nyokal Wih batur Tekor batur bisa Bisa menenang Batur bisa Menenang Bisa Menenang bisa Batur Menyakit Pak presiden Sedang membuka Apa itu Nah datul ulama Baik Paham ma'rifat Sebenarnya mudah Alatnya ada Untuk mengawali Mudah Jangan berpikir bahwa ma'rifat itu jadi wali Ngelanan etama Etama ahli Kalau sudah sampai ke puncak Tidak akan sampai ke puncak Tanpa dari bawah dulu Mari kita lakukan ma'rifat sejak awal Amin Hahaha Urang eser keluar Yusetik Nampona Di sekeliling rumah bapak Adakah pohon pisang Ada pohon pepaya Ada pohon cabai Nanam cabai Bisa dengan bijinya Nanam pepaya Bisa dengan bijinya Kalau pak jajian akan menanam Cabai satu pohon Pepaya satu pohon Berarti Membawa bijinya harus berapa Dua biji siapa Biji pajajian Salah Wah Ngaji hikam Jadi camp Langsung dibawa kadinya Mat Latong tegang Ngaji Ma' Capek Satu biji apa Pepaya Cabai Yang kedua Bici Yuk kita tanam cabai Ma'rifat melalui cabai Sebenarnya semua ini Bahan ma'rifat kepada Allah Nanti di hikam disebut Orang yang mampu Matanya melihat makhluk Tapi tidak tembus kepada Allah Berarti dia Buta mata hatinya Di akhiratnya lolong Ya Cabai Ditanam Pepaya juga Cabai Jadi Pepaya juga Tumbuh Jadi hara-haranya Saya ngomong itu Cabai tumbuh Pepaya juga Cabai Berbunga Pepaya juga Bunga Cabai Berbuah Pepaya juga Wah Cabai Mateng Pepaya juga Mateng Cabai Pedas Pepaya juga Pepaya Manis Cabai juga Kenapa dari awal Selalu sama Di ujungnya jadi beda Bukankah tanahnya sama Uang hanya beda Satu meter Dua meter Dimana Allah Menyimpan Sambal Di bawah pohon cabai Dimana Allah Menyimpan gula Di bawah pohon papaya Mengapa ini manis Mengapa ini Pedas La ilaha Cing Dikir 10 ribu Memikiran cabai Orang tidak terdekat Kadinya Orang tidak terdekat Gitu Babacaan Yang loba rejeki Ya Allah Ya Tuhan Berikan rezeki Yang banyak Yang banyak pada Awas Allah Kulah merah Rejeki Saatik Kulah 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 Jadi pangeran Menangis Diatur Hanya Jadi Tuhan Kuliah Jadi ku Tuhan Kita ini Begitu Loh Pada Allah Itu sebenarnya Ratalah Tengatur Tuhan Bukan Pasrah Pada Tuhan Saya ambil Satu contoh Ini Masih Hikmah Kesatu Saya ambil Satu contoh Bismillahirrahmanirrahim Seorang ibu Punya anak Tiga Satu si Ujang Maaf Kang Ujang Pinjam nama Dua Kang Aset Tiga si Agus Si Ujang Getomen Tatara Gawek Si Aset Dekawemun Dibere Si Agus Getolgawe Taramenta Si Ujang Getolmenta Taragawa Si Aset Dekawemun Dibere Si Agus Getolgawe Taramenta Haji Romlah Dari Jambi Paham gak? Ingat Ya paham Dua orang Nagroga Tuh Si Ujang Sering minta Tapi gak pernah Mau kerja Kalau gak dikasih Dia sambit Kaca Memaksa Ingin diberi Oleh ibunya Si Aset Lain Aset kerja Boleh Asal ngerti aja Tipe Pak Ogah Cepet Dulu Buka Sholat Duhat Tilupoe Mana Sholat Duhat Tilupoe Cepet Dibere Kenehwah Bugata Hajun Kereksamingo Itu Rizgit Cepet Kepet Kenehwah Itu Tipenya Si Aset Pak Ogah Si Agus Rajin kerja Tidak pernah Mau minta Suk Isuk Melah Sulu Terus Gus Kok kerja Terus Iya Minta dong Sama ibumu Lima ribu perak Untuk rokok Malu 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 Kenapa Malu Sembilan bulan Di perut ibu Berapa miliar Kalau saya Menyewanya Oh begitu Cara berpikir kamu Iya Malu Biar saya kerja Saya mau nanya Kalau anda jadi Ayah tiga anak ini Atau anda jadi Ibu dari tiga anak ini Kemana anda Lebih sayang Sumpah kan Ente Kak Allah Kira-kira kita Jujur Masing-masing Anda tipe mana Kepada Allah Asetnya Lumayan Kelas menengah Yang repot Ini Ngatur Tuhan Terus Kira-kira Bangsa Indonesia Rata-rata Kelompok mana pak Bapak yang di Dewan Saya kira Lebih tahu Pandisi masyarakat Kelompok satu pak Wahai kawanku Dari kementerian agama Wahai kawanku Majlis ulama Wahai kawanku NU Muhammadiyah Persis Wahai kawanku Dari Ormas-Ormas LSM Dan lain-lain Umat ini Kapan mau diperbaiki Selama Babungetan Babungetan Si etak Kita sebelum Allah Salih lah Mual Indonesia Sejahtera Mual Kaburuh rajak Urang Papua Wibis Ngibar-ngibar Bintang kejorak Urang suna Yang marah risah Ayo cepat Back to Allah Kembali kepada Pancasila Sila yang pertama Kedua nanya Maha Esa Saya bahas Di Mabestani Saya bahas Di mana-mana Saya bahas Di Istiqlal Bisi pajar Omong kosong Manya pajajian Orang kampung Maka hutbah Di Istiqlal Kudu dibuktikan Kantum Cepat No Baru satu hikmah ini Masih Masih di Zalal Nuksonur Roja Zalal Nuksonur Roja Ini Istiqlal Ini jamaah zikir Sebahagian Kecil Dari murid Pangerseabah Yang bergabung Di Istiqlal Kira-kira 16.000 Adalah 6 bulan Sekali Kita di Istiqlal Tuh Tihang Kita mau balik Nah Sijay Janta Hayoh Ini Agul Sukabumi Dikir Segala rupa Wengangil Tihang DKI Pusat Ibu Kota Aku Budak Ia Di Bimbing Tenggitu Sukabumi Kudu nyumput Dino Sukabumi Tepat Resep Tenggit Tenggit Maju Bisa Badan Misah Nyawa Baik Kadirin Hayoh Sementara Kelompok Yang Tidak Senang Pada Dikir Terus Ngedalil Bebelak Bekan Yang Dikir Semakin Banyak Pada Allah Mau Dari Mana Disebut Aliran Kok Disebut Sesat Segala rupa Kau Selistri Aliran Sesat Gagabah Ada Lembaganya Di Nahdlatul Ulama Ada 26 Lembaga Lajnah Badan Otonom Yang Kawan-kawan NO Mau Jadi NO Apa Anda Ahlul Riasah Ngejar Kedudukan Ahlul Gonimah Ngeberi Gagelen Ahlul Hittah Perjuangan Anda Dipake Terserah Jawab oleh Anda Sendiri Baik Kadirin Mari Kita Kita Lanjutkan Itu Hikmah Nomor Satu Min Alamat 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 Alam Amal Tanda Orang Yang Merasakan Sampai Dengan Dirinya Sendiri Ketika Terpleset Ia Menjadi Putus Asa Jadi Bagaimana Kita Harus Terus Maju Jatuh Bangun Jatuh Bangun Seribu Seribu Jatuh Seribu Kali Bangun Hiji Hikmah Hiji Aya Manfaat Ngemprai Wawasan Patihah Hikmah Tadi Nyebutkan Gening Anan Cana Rukun Islam Rukun Islam Kalih Satu Kalapa Temung Genuk Nung Mabuk Gamer Kalapa Gerheng Saya Menanya Bapak Bapak Pasti Tahu Al-Quran Al-Karim Berapa Juz Berapa Surat Kalau Diperas Maknanya Terlangkum Dengan Surat Apa Patihah Pinter Patihah Diperas Lagi Maka Maknanya Terdapat Pada Apa Bismillah Diperas Lagi Maka Masuk Pada Apa Masuk Pada Bikana Makana Wabi Yakun Numa Kenapa Bapak Bapak Tahu Itu Karena Ada Kitabnya Huzinatul Asrar Dan Lain Lain Itu Cukup Enak Jadi Hapalan Jadi Bahan Pidato Tapi Yang Ini Yang Kurang Dibahami Kalau Ini Arahnya Kepada Pergerakan Pak DPRD Kepada Pergerakan Al-Quran 30 Juz 114 Surat Seperti Kelapa Dibuang Dibuang Sabutnya Dibuang Tempurungnya Diparut Dagingnya Diperas Menjadi Santan Kira-kira Kilonya Sama Nggak Kalau ini Tiga kilo Satu Buah Maka Setelah Jadi Santan Paling Juga Satu Ons Umpamanya Beratnya Tetapi Ini Saripati Al-Quran 30 Juzo Kalau Diperas Amaliyah Nya Gerakan Amaliyah Pengamalannya Adalah Rukun Islam Jadi Saripati Amaliyah Quran Rukun Islam Tidak Tidak Akan Bodoh Allah Mengutus Malak Jibril Membawa Rukun Islam Sampai Kiamat Tidak Bisa Dikurangi Tidak Bisa Ditambah Saripatinya Ini Jadi Kalau Saya Melakukan Gerakan Pengamalan Rukun Islam Masuk Menjadi Program Majlis Ulama Program Unggulan Karena Disini Kelemahan Kita Saya Sampaikan Kemarin Pada Workshop Pena Mas Pena Mas Dengan Kementerian Agama Sampai Gerakan Rukun Islam Dengan Gerakan Apa Tolap Ilmu Baca Quran Gerakan Pak Menteri Agama Kami Sudah Sembilan Tahun Menggerakan Itu Dari Maghrib Sampai Isha Masyarakat Ingin Membaca Quran Semua Lain Gak Ginggung Masya Allah Kita Belum Berhasil Gerakan Zikir Melawan Nafsu Dan Setan Melawan Nafsu Dan Setan Yuk Kita Masuk Yang kedua Kalau memang Sudah bisa Dicerna Lumayan Dari obrolan Saya Barangkali Ukadinya Hikmah Nomor Hijit Harus Tetap Tinggi Apa Semangat Optimisme Harus Tinggi Jangan Pernah Turun Semangat Pak Jajian Cita-cita Pribadi Apa Wusul Itu Lebih Tinggi Dari Anda Ingin Jadi Presiden Lebih Tinggi Daripada Anda Ingin Jadi Menteri Lebih Tinggi Daripada Anda Menjabat Anu Dan Anu Wusul Yang nepi Tadi Taya Ayah Allah Naman Naman Dekat Dengan Prosedurnya Jauh Kita harus melakukan Perjalanan Rukun Islam Kita hidupkan Dengan Baik Solat Solat Pardu Berjamaah Di masjid Solat Malam Dan lain Sebagainya Jangan Banyak Dihitung Dihitung Kalau Gesa'anu Ya Solat Gesa'anu Puas Gesa'anu Pak Untuk Tembus Kemak Ripat Yang tembus Kepada Allah Bisa jadi Saum Puluhan Tahun Tahadus Minikmat Saya baru Belajar Paling Dua Tahun Berhenti Dulu Saum Dua Tahun Luar Biasa Luar Biasa Luar Biasa Dua Tahun Dipake Mupus Nosan Nye Bujur Temahi Saya Kernyupir Nye Di jalan Ahmad Janik Panlo Panung Cinggarit Telak Telak Puasa Dua Tahun Dipake Mupus Yata Gitu Cangga Wadul Cangga Boho Pantes Para Wali Saumnya Sampai Dua Puluh Tahun Kya Idhim Yati Banten Belum Lama Wafatnya Kan Baru Dua Tahun Berapa Saum Beliau Tiga Puluh Tahun Kalakah Disebut Bidnah Bidnah Uhtir Rasul An'asungu An'a Uhtir Hadis Terus Tanyahu Berhadis Jurusan Kedul Senang Kemis Kita Jalan Kiyai Jabrak Kiyai Nen Ustaz 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 Jadi Mendalak Lakhir Kapaili Kita Kan Cukup Memberikan Bimbingan Menjelaskan Kalau Ada Orang Lain Melaksanakan Kan Pahlanya Kembali Ke Kita Bonus Tetap Itulah Indonesia Pak Orang Lain Sedang Tahajud Pak Kenapa Ustaz Tidak Tahajud Tidurnya Orang Berilmu Lebih Besar Pahlanya Daripada Ibadah Orang Bodoh Lu Orang Bodoh Lu Ibadah Gu Orang Pinter Kira Kira Ya Omongan Piham Mekendel Bisa Masuk Ke kedua Atau Masih Kurang Jelas Ke satu Semangat Terus Selama Umat Masyarakat Islam Di Negara Kita Belum Menjadi Orang Bertakwas Sempurna Jangan Pernah Merasa Puas Anda Jangan Berhenti Bertobat La Ilaha Ilaha Subhanaka Pernah Baca Itu Paham Atau Tidak Itu Yang Jadi Masalah Kalau Sekedar Menerjemahkan Pasti Bisa Tapi Yang Repot Merasakan Kalau Mengetahui Bisa Merasakan Kalau Ingin Merasakan Mohon Maaf Mohon Izin Yuk Angkat Tangan Saudara Angkat Tangan Saudara Kadeo 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 Gitu 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 La Ilaha Ilaha Anta Ngomong La Ilaha Ilaha Tidak Tuhan Selain Engkau Subhanaka Mahasuci Engkau Ini Kuntu Aku Adalah Eta Aku Ngacung Wai Kebatur Balikan Jangan Ke Dia Tunya Begitulah Telunjuk Kita Jadi Yang Dolim Itu Orang Lain Terus Dolim 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 Padahal Enteng Ngomong Subhanaka Ini Kuntu Ini Kuntu Aku Adalah Minadolimin Termasuk Orang Yang Dolim Termasuk Menanudolim Syaha Mahal Ini Mahal Ini Orang Akan Mulai Menjadi Baik Kalau Sudah Merasa Aku Yang Kenapa Masyarakat Suka Bumi Masih Sepini Salah Saya Jadi Ketua Majlis Ulamanya Tidak Bener Salah Saya Belum Bisa Menjantai Salah Saya Banyak Ngomong Daripada Kerja Salah Saya Kalau Lain Harap Penjelamah Hadirin Salah Saya Bahasa Bahasa Di depan Allah Berdua Dengan Allah Al-Uni 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 Begitu Ditanya Pak Bagaimana Masyarakat Masih Bandal Ah Baradagong Nanti Nabi Yunus Mengatakan Ini Kuntuk Aku yang Dolim Belajar Hikam Itu Belajar Merasa Jadi Yang Dolim Ingin Jadi Anak Buah Biraun Ingin Merasa Jadi Anak Buah Biraun Wah Mahal Itu Karena Sering Dengar Pajajan Maka Jawabannya Begitu Biraun Gancangan 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 Ini Ini Bukan Bahasa Bahasi Ini Asli Saya Pernah Sengaja Datang Menemui Beliau Dunungan Itu Dunungan Saya Macarik Selilam Selilam Menengah Koleris 4.000 Tahun Namun Contoh Goblok Hidup Anak Buah Mane Jangan Mau Kalau Ditanya Ingin Kasudara Menjadi Anak Birpa Tidak Apakah Merasa Merasa Saya Menanya Kalau Kita Punya Pegawai Di Sawah Jam 10 Begitu Dilihat Kesawah Gak Ada Di Sawah Dia Malah Main Layangan Kenyit Kenyit Kita Panggil Jangan Gawai Atuh Ngaon Gawai Ayo Kedong Layangan Gawai Jangan Kerja Ini Waktu Kerja Aku Maing Ngatur Rahmat Jadi Majikan Sombong Gak Si Cocok Disebut Anak Buah Biraon Kita Sedang Rapat Kita Sedang Ngobrol Kita Sedang Main Main Hayal Salah Helanan Ngatur Rahmat Jadi Hanya Kerengenah Ya Ulin Kerengenah Ngobrol Kerengenah Rapat Kira-kira Sombong Sedang Menjadi Anak Buah Firangon Sateh Pancak Kaki Jungsi 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 Eta Pancak Kaki Ya Hikam Hikam Pergi Ngebetrikan Batur Diri Ura Bismillahirrahmanirrahim Mau Mau gak di jel-jel sahih doa ini udah lain doa ayo tanyo ayo doa sama permintaan ya Allah, Allahuma biasa urjuk ini rizkon kathiron ini antah iba sekirli kulubanas, ente mah didinya main rizgi jinglo wajil makudutalu kabli kabe, ulang tingcak uluna batul kabe mal bisa ngelok ente tetep ayo batul sana pun aing kabe atur batul ku aing aing kudu jiripangna aing kudu jiripangna kita patut diurus ini lebih mahal daripada doa rizki benghar lebih mahal daripada mercedes baby band new eyes lebih besar dari rumah satu miliar, lebih besar daripada tanah sawah sepuluh hektare dan ini bukan doa, ini adalah ma'rifat, lihat kolbi kutbi, kolbuku kutubku, puncak yang harus ku kejar adalah kalbuku nah diri mana nih nunggu nunggu di udak-udak mulain udak-udak kemana meni eh tak tuh ya wakolabi lubnani sedangkan badanku adalah lubnanku gunung lubnan patamorgana sirri khadiri rahasiaku adalah nabi khadirku ini nabi khadir ke sisi laut kemana meni papai apayan ngawadul tuntun sama keda buah papangih jeng jangotna panjang begeng papangih jelamatnya nyatu disebut lebih khadir kumai itu pelenikku ini ini sama prop pelenikku ini wainuhu urpani mata ma'rifatku mata kalbuku adalah ma'rifatku pirauni napsi piraunku adalah jiwaku aku adalah piraun dengeken jelamat diajar taubat yang dijadikan jelamat benar harapan Allah piraunku adalah diriku harunu akli harunku adalah akalku wal hawa hamani sedangkan hawa napsuku adalah raja hamanku yang menjajah diriku matak dikir tiba-tiba perum itu kan ngagibri kentir awan matak aik dikir alus nama lamun jeng batur ulah sok benta naun sabab sok lalaja batur kalau kamu dikirnya melek akhirnya lihat orang lain heh gitu diri seorang ilah 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 bukan ilah ilah cari jumlah lamun sakit ribu maka bakal anu bakal anu ini miskin Indonesia miskin manusia-manusia seperti ini yang ada adalah mohon maaf manusia-manusia main otak main bulut makanya kita jadi lemah pak kita kurang dibantu Allah saya mohon kepada saudara-saudara yang bergerak di bidang apapun coba merapat kepada Allah merapat kepada Allah amin hikmah yang kedua mungkin untuk malam ini saya tidak lama tinggal saya hikmah dengan dua yang memitian teripan atas sekapur sirih pembukaan dan lain-lain sekarang yang kedua mohon dibaca apa substansinya dalam hikmah yang kedua yang kesatu semangat dan tangguh yang kedua adalah kerja keras yang kemudian itu bahasa sikap itu kita hafal mata halangnya anaknya yang benar yang benar bisa salah omekan itu tidak tidak temung di omekan pengerasa tidak tidak temung di omekan mata halangnya Lembaganya, nih, orang-orang pendidik. Kerja keras. Nggak ada Islam maju tanpa kerja keras, Pak. Mati Islam luhan lahir, malas, ngandalkan pamereh, hiruk. Hayowe, hati-hati ngarep-ngarep yang diberi batur. Jadi kiai, jadi jago proposal. Proposal terus. Kau ditunggu, kau ditunggu, kubur ajangan, teman-teman. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun. Silahkan, hak Anda. Tapi mudah-mudahan saya tidak terbawa jadi orang seperti itu. Siapa orang yang dalam hatinya mengejar-ngejar pemberian orang, sebelum orang itu memberi, maka dia sudah diberi 70 kepakiran oleh Allah. Salah satu penyebab umat Islam di Indonesia miskin adalah karena menggantungkan hidup pada pemberian orang lain. Sifat yang babat habis. Diulama, dihirup, kegituan. Kado-kado, kero. Ngapain pemberian pemberian. Wuh, kemudian sarapan-sarapan. Kenapa? Pajajian Senawani, nyian pangajian, nohadirna, lima ratus lewih, ayah sarebu, disadiakun jeng nanana. Kenapa tidak? Yang kaya Allah. Saya tidak punya sawah seperti buah obay. Puluhan hektar, ratusan hektar. Enggak. Tapi, benghar harta. Udah mudahan, ah, kabeh kiai, simbel benghar harta. Kakarek benghar harta. Emang ada-ada gue benghar harta? Aikir balang sak sak berehan, aikir benghar sak koreta. Dasayah ke munhek. Saya juga kalau andaikan, nanti saya juga pasti. Kalau andaikan, kalau andaikan. Mulai, mulai. Pisar roi wadro. Lakukan infak, keluarkan, keluarkan, keluarkan. Antik mobil jeb, ya tiga mobil game. Ikhlas kerana Allah. Kira ente. Gua Allah. Nenek yang nganjimuat benghar kemana-mana. Nah, diri seorang. Apa kalimat intinya al-asbab? Kerja keras untuk mencapai tujuan. Siapa yang tidak setuju? Tasawuf itu begini, Pak. Waduh, ini mah eleh kuncik, eleh ku jepang he. Lumpang jepang. Sawak, dimana ya lumpang jepang lo? Berskah budaya we. Beda lumpang sunah. Monyang, priang. Uker makin jat nih. Ngedun. Salahkan kedua ibadah, dalil bijil. Jadi dalil nateh hujah. Peragi nolak serangan batul. Pidato. Lan tananul birrohat datun fiku mima tuhibbu. Saudara-saudara sekalian. Anda tidak akan mencapai syurga kalau tidak menginfakan apa yang Anda cintai. Cukhate batul ke aing. Orang lain pada saya. Kalau saya pada orang lain, enggak mau. Tajrid menjaga posisi setelah mencapai tujuan. Saya menerjemahkannya begini pak, mohon maaf. Tajrid itu begini. Orang terus melakukan asbab. Ibadah getol, digawe getol, tenung tilulung getol. Otak terus diperes. Tanaga dikaluarkan. Istirahat diatur. Kesehatan dijaga. Terus. Manfaat, manfaat, manfaat. Mula-mula jelamah seperti ulat. Kos hilud. Adih hilud, sok naun kebatur. Ngatelan. Kasih iya, ngatelan. Kasih eta, ngatelan. Kasih itu, ngatelan. Hilud atel. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tahap awal memang. Memang kelas-kelas ulat, enggak telan, enggak apa-apa. Tapi jadilah kepompong. Lihat ulat menjadi apa. Kepada berapa benang dia bergantung. Satu benang dia bergantung menjadi kepompong. Ditebak angin, pasrah, pasrah. Setelah lama jadi kepompong, keluarlah dua apa. Lepaslah kepompongnya, maka dia. Menuju Allah. Masuklah pada. Membalut diri kepada Allah. Tanpa meninggalkan aktivitas. Kerja tetap jalan. Riyadhah sambil bergabung. Uzlah sambil bergabung dengan Allah lain. Uzlah di tengah pasar. Walaupun Anda bersama orang lain di pasar di mana-mana. Tapi hati, uzlah ke Allah terus. Ngobrol jengbat turpek. Tapi hati, dikir ke Allah terus. Jalan. Lama-kelamaan setelah Anda tekun istiqomah, maka Anda akan diberi makom tajri. Meng jejen sepuluh tahun. Dahar sore ente isuk. Baju hiji leswat mani. Cicina di imah butut. Jelaman hukung singa nyangkan agrok tahun delapan puluh. Hayang papang jeng. Meng jejen datang ke istana anak. Tah iya istana jejen. Sana jen lain iya. Tapi anaknya haja. Papang jeng imah kia. Pas jeng imah hana bareto. Puluh tahun dahar sore ente isuk. Baju hiji leswat mani. Alhamdulillah. Tepernah hati. Sugane dulur di Jakarta. Ngirim reklebaran. Reklebaran. Boga duit. Opat rebu. Sangsara luar biasa. Budak leweh yang daging teboga. Paduli. Daripada Aing Kugura yang berang pentakan hubungan. Jadi kiai menjelang lebaran ngurilingan yang tahan syakkat. Mustahik syakkat. Dengan dalil sabi lillah. Hikam nih hikam. Hikam telah ini kerpa-paiknya kabatur. Kerpa memediri. Semakin hati kita sering mengharap-harap pemberian orang. Semakin tertutup. Rizki min haitulah ya. Puluhan tahun memang jajan. Tak sandri aneh. Tak nukar umi santan. Tahun dalapan puluhan. Ngalalaman. Mana-mana coba angkat tangan. Mana fungsi diri di tahun dalapan puluhan. Hei. Ayah Kang Ahmad Dawa Bogor. Njaya njaya. Bahan jaya mana? Luwiliang. Ya Allahnya. Kelarik aja gitu ya. Dia gitu. Gede-gede yang ajungan jujian. Pasantrenan hektaran. Bangunan enam miliaran. Nahan gitu. Hidmah kaguru. Modalnya. Ulasakungan kaguru. Kau menang tang kaguru. Shhh. Awas. Sebesar apapun kita. Tetap kita di bawah telapak kaki guru. Itu adab. Ke persantrenan. Yuma gede muson. Nang tang kaguru. Nekir kaguru. Cilak kaguru. Alhamdulillah. Gening ayu nak. Bukti nak. Eh iya. Jeng etak. Iya jeng iya. Lalu semuanya. Tapi. Saya bisa begini sekarang. Karena saya. Nek meni mati ini. Pejabat datang kesini. Tung soki ayu datang pejabat. Aduh. Kira-kira hamputan. Pabupati. Kuma atunya. Dabli majal. Miba langsak. Maka atu paling mana lingih. Wah. Capek-capek pidato. Maka lingih. Dekon diopek. Tidak balik. Pek tih tih. Kelapak-kelapaknya capek an-an. Nah untuk. Nah sok nemong-nemong ngetik. Kepal langsakan. Ini. Ini ada temennya. Pak Haji Ardawi. Itu penasehat. Jayasan ini. Pak Dolo. Kenapa di beliau sayang kepada saya? Karena saya. Ketinggaliku beliau mandiri. Tadak ikan barang peta sih. Cepot. Sok nyembutnya si cepot. Pot. Aduh nyimpang. Adiklah kelebaran. Tegak bapak. Ayah weh muren kena gimana. I. Isin pak. Abdi Jalmi tegaduh. Bapak jilamah benghar. Pajarkan abdi rek barang peta. Mualah. Siapa cerita beda jeng batur. Nanti gitu. Yuk. Mari. Siap? Kita ngomongin batur. Ngomongin orang. Ayo. Mulai. Anda mulai. Apa masalahnya? Masalahnya. Permasalahan. Atau kasus lapangannya. Laptopnya lambat. Ini masalahnya. Tolong dibacakan pak. Eh dua miknya tuh. Ya cintarik pak. Sok tolong dibantu. Masalahnya. Banyak orang yang malas. Ya. Nah ini. Al-Mukaram dari Bapak Kanciwaringin. Cirebon. Keluarga besar guru saya ini. Ketika ditanya mengapa hidup anda belum sejahtera. Yang jawab nasib saya sudah seperti ini. Padahal ya. Masalah. Banyak orang yang malas. Tetapi berkedok iman dalam hal duniawi maupun ukrawi. Ketika ditanya mengapa hidup anda belum sejahtera. Ia menjawab. Nasib saya sudah seperti ini. Padahal ia belum tahu hakikat catatan nilakul mahfud. Di satu pihak menerima apa adanya itu penting. Tapi bila tidak dibarengi dengan semangat maju. Ia tidak akan menjadi orang yang maju. Atau di bidang ma'rifat dan beribadah. Ketika ditanya. Kenapa ma'rifatmu dan ibadahmu cuman seperti itu. Ia menjawab. Takdir saya cuman segini. Begini. Sama dengan tadi. Padahal ia tidak tahu hakikat takdir. Padahal catatan nilakul mahfud. Ia tidak paham dia sedang berada di makum asbab. Ia tidak paham dia sedang berada di makum asbab. Kerja keras sebagai upaya mencapai tujuan. Atau dia di makum tajrid. Yakni dia sudah ditanggung penuh rizki atau makum na'rifatnya oleh Allah. Sebelum di urai sudah ada gambaran. Sudah ya. Ini bukan untuk orang lain. Ini untuk kita. Allah memposisikan manusia di muka bumi ini. Dari sisi. Maju. Macet. Imannya. Ibadahnya. Rizkinya. Prestasinya. Pangkatnya. Dan lain sebagainya. Dibagi dua. Ada makum asbab. Orang harus berupaya. Mencucurkan keringat. Kerja keras. Jangan malas. Itu asbab. Dengan cara yang benar tentu. Ada tajrid. Setelah Allah menilai orang ini. Benar-benar ingin menegakkan agamaku. Benar-benar berpihak kepada aku. Hani pah musliman. Maka Allah jemput dia. Tadi narizkin aku duduk hulupet nyawa. Lutret kesan. Eh. Lila kalila. Tukung sinyesang. Dikirim rizki. Pak. Setiap manakiban. Saya sebagai murid pengersahabah. Belajar dikir terekat. Kodiri anak sabandia. Rata-rata manakib disini berapa ya? 2 ribu ada ya? Bapak-bapak yang tahu lah. Saya nyebut misalnya gigting. Ada gambar lah. 2 ribuan rata-rata. Yang namanya 2 ribu. Selain kita. Bantu ilmunya. Juga kan. Kita sediakan konsumsinya. Kalau satu porsi 10 ribu. Maka 2 ribu adalah. 20 juta. Eh. Setiap bulan. Namun diotakan ke otak. Pengersah kesepuhan. Pengersah samarang garut. Dimana pantar mang jajet. Pengusaha lain. Pejabat lain. Tablet terang harga kencara batur. 30 tahun saya jadi mubilik sampai hari ini. Layak kalau saya ada yang undang. Boleh 10 juta. Batur ke anak buah saya. 10 juta loh. Kamu guru. Sampai hari ini saya tidak berani. Diundang ke Malaysia. Ke Thailand. Ke mana-mana. Ke Baweyan. Ke Kalimantan. Ke Sulawesi. Belum pernah lidah ini mengucapkan. Boleh. Tapi ngerti ya. Dari sana jangan lupa duren. Jangan lupa anu. Jangan lupa anu. Bukan sombong. Saya bersyukur diberi istri oleh Allah. Umi. Kalau saya mau ngaji kemana-mana. Bukan begini. Kadinya. Kira-kira tegak hartimah. Tengah ngaji kadinya pak. Jangan lupa. Kalau di daerah situ. Dukuh pak. Kumpamannya. Bukan. Istri saya tidak begitu. Alhamdulillah. Istri saya bertanya. Pak. Mau ngaji kemana? Daerah mana? Mau pakai mobil yang mana? Bukan sombong banyak mobil. Tapi kelayakan jalan. Pakai hardtop. Kalau ke hutan. Pakai Mercedes. Pakai Terano. Pakai Innova. Pakai Land Cruiser. Pakai mana yang layak? Kalau pakai pesawat. Pesawat apa? Mau Lion. Garuda. Batavia. Dan lain sebagainya. Nginap di hotel mana? Mau di hotel apa? Hotel apa? Hotel apa? Yang layak-layak lah. Orang menengah seperti saya. Jadi biaya berapa? Untuk ini. Untuk ini. Untuk ini. Dihitung sekian. Nih. Supaya bisa balik. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Orang gitu iya? Iya ma. Aduh. Komanya yang kita tengah. Tulisvis. Amplup keliru. Alhamdulillah. Amplupnya tebal. Tahu-tahu. On belanja. Pas mau pulang nyangkut Karena kunci itu Salah satu penyebab dakwah kita Tidak tembus kepada umat Karena belum apa-apa sudah berpikir imbalan Dari manusia Kenapa mau balik gede Di Indonesia banyak Tapi tapaknya ewahan Saya bukan orang soleh Saya bukan orang ikhlas Bukan Tapi saya tidak mau tercepak seperti itu Alhamdulillah Saya menjadi pihak Mendahulukan diberi ketimbang Memberi Saya ingin mendahului memberi Siap pulang dari sini jadi pemberi Ek jadi mustahik Jakarta jadi mustahik Yang jadi mustahik Abadi Seumur hidup Pelanganan Kan saya terpikir miskin Ini diborong dua nana Bisa ngaji hikam Hikam itu perbaikan akhla Kerja keras Kerja keras Asbab itu kerja keras Kerja keras bukan berarti banting tulang Merusak diri Bukan Seimbang aja Tawazun Lama kelamaan Allah melihat Orang ini benar-benar Bersemangat tinggi Kerja keras Ikhlas Allah yang maha kaya Memperhitungkan Semua jenuh nasi aku Aing ditanggung Sudah 20 tahun Belajar Mengikuti Menakibat Dari mulai 300 orang Sampai 2000 orang Itu pernah Boga hutang Sekarang tambah lagi Kegiatan hikam Bulan Ramadan Mohon maaf Kenapa saya tidak Menyebutkan Biayaan Tidak ada Bebas-bebas saja Hik praktekkan Kupen kerasa di lemur Sebulan sekali Ngunang tetangga Selembur Adalah hari Adalah hari Orang selawatan Lain hayoh Di onang batur Getol Rumpat rampit Tidik Tidik Indul adha Buka deeng Dua bulan Kiyai Kiyai Mana bisa hidup Perkah seperti itu Allah tidak senang Kepada orang seperti itu Ya Amin Jadi Lakukan Asbab Tajrid Akan datang Pada anda Ulah Tajrid Memihusyum Ngedul Kang Konong Kang Tegawai Ya Wama Mindabatin Fil Arti Illa Allah Hir Riz Kuh Muali Berali Yang Tai Muntur Diberi Kersung Ini orang-orang Malas di Indonesia Ngomongnya Begitu Saya Ngomong Begitu Kan Ini Direkam Kalau Kira-kira Nggak Cocok Hapus Saja Nanti Tapi Saya Ngomong Begini Karena Teman Saya Pernah Ngomong Begitu Saya Punya Teman Males Luar Biasa Tidak 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 Saya Sebut Namanya Ketika Ditanya Kau Nah Eh Kau Nama Nek Itu Jawabannya Tadi Bahasa Bahasa Apa Tajrid Sebelum Musim Harusnya Masih Asbab Ini Sudah Bermain Tajrid Nanti Rasakan Sendiri Dalam Perjalanan Lila Kalilah Orang Kau Allah Ditolong Dibantu 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 Mulai Genyai-genyai Tajrid Pengintan Pengersa Untung-untung Dilesot Walaupun Sudah Merasakan Tajrid Asbab Terus Jalan Tapi Dikurangi Diganti Diganti Dengan Memperbanyak Ibadah Mahdoh Pada Allah Subhanahu Baik Itu Saya kira Urayan Daripada Hikmah Diulang Hikmah Pak Irodatukat Tajrid Mane Hayang Tajrid Tedaik Berupaya Ma'i Komat Iyak Kapil Asbab Padahal Allah Menempatkan Kamu Pada Makom Berupaya Itu Adalah Minash Syahwati Khopiyah Permainan Syahwati Permainan Napsu Wa'irada Tukal Asbab Dan Kehendakmu Untuk Berasbab Padahal Engkau Sudah Ditajrid Oleh Allah In Hittad Anil Himmat Aliyah Memang Rizki Mane Geste Kudu Sasang Alen Bungko Tak Tak Ada Tugas Lain Ada Tugas Lain Saya Kalau Ditanya Andaikan Saya Tidak Terpilih Lagi Jadi Ketua Umum Kemarin Tidak Tidak Mengatakan Kehabisan Pekerjaan Pengersah Profesor Ada Tugas Yang Lebih Berat Daripada Jadi Ketua MUI Ada Tugas Yang Lebih Berat Daripada Jadi Suryah Nahdutul Ulama Jawa Barat Ada Tugas Tugas Yang Lebih Berat Daripada Pembina Supi Internasional Nauan Ngomai Diri Nyata Puasa Teng Lilating Tidak Puluh Tahun Beting Natong Tinggal Solat Lengkap Jeng Tasbih Najing Segala Rupana Duhana Tinggal Tidak Lapan Isroq Nah Dihirup Solat Berjemahan Awal Waktu Er Tapi Gawet Garti Rukun Islam Cek Bahasa Cek Mana Bisa Ano Sang Siyikai Tedi Jimeng Yung Dong Siking Ai Pupau Jisi Heng Jan Ji Wu Cuan Cuan Cisian Sosial Dibahas Tadi Taya Sahada Tedi Kuatan Tolap Ilmu Macak Kuran Loba Dikir Kapangeran Nelawan Napsu Jeng Setan Natong Iji Dijit Teng Ya Baik Kandirin Maha Siswana Profesor Semester Akhir Prof Dibis Sudah Tahun Lancar Saya Kira Untuk Masuk Ke Hikmah Ketiga Besok Saja Malam Ima Itung Itung Ibtithah Manga Istirahat Mohon Maaf Kalau ada Penyampaian Yang Kurang Tepat Kalau ada Yang Salah Mohon Diperbaiki Mudah-mudahan Manfaat Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Allahumma Salam Saja Saja . Terima kasih.